Terkesiap Mengikuti kemunculan Ling Yu, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Adegan yang terjadi di depan mereka mengejutkan semua orang. Mereka semua terperanjat. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Gagal, dia benar-benar gagal. Ling Yu, dia sebenarnya. Semua orang yang hadir berada dalam kebingungan. Terutama orang-orang dari keluarga Zan dan keluarga Teng. Wajah mereka menjadi pucat dalam sekejap, ketakutan dan keterkejutan terlihat di seluruh wajah mereka. Saat ini, orang-orang ini bahkan bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka. Lagipula, pemandangan di depan mereka terlalu sulit dipercaya. Leluhur Ling Yu, dia. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Dia, dia sebenarnya sangat kuat. Di pihak keluarga Wang, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Bahkan kekuatan dewa dari keluarga Zou merasakan tenggorokannya kering. Dia membuka mulutnya dengan susah payah dan bertanya. Melihat Ling Yu, ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Tidak ada alasan lain selain domain yang berdiri di depan semua orang terlalu mengejutkan. Dia tetaplah dia. Jubah putihnya masih sangat bersih. Bahkan tidak ada setitik pun debu di sana. Namun di tangan Ling Yu, dia menggendong dua orang seolah-olah sedang menggendong dua ekor anak ayam. Bukankah mereka Teng Biao dan San Chu Ge? Kedua orang ini berlumuran darah. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Tadi, apa yang sebenarnya terjadi di domain tersebut? Bagaimana Ling Yu melakukan ini? Dia sebenarnya memikirkan semua ini, hati setiap orang dipenuhi dengan emosi. Saat ini, Ling Yu sama menakutkan dan tingginya seperti iblis di mata mereka. Meskipun dia hanya berdiri diam di sana, tekanan tak terlihat yang dia pancarkan membuat orang sulit bernapas. He he, tangkap. Saat semua orang masih sok, bibir Ling Yu tiba-tiba membentuk senyuman dingin. Saat berikutnya, dia menjentikan pergelangan tangannya. Astaga! Dua suara yang menusuk telinga terdengar. Teng Biao dan San Chu Ge sama-sama diusir seperti anjing mati. Kita harus tahu bahwa kedua orang ini adalah kekuatan Tuhan yang sangat kuat dan tertinggi di mata mereka. Tapi sekarang, kedua kekuatan Tuhan ini terlempar seperti anjing mati. Betapa mengejutkannya hal ini. Keperkasaan Tuhan, di mata orang biasa, di mata orang-orang ini, bisa dikatakan keberadaannya tak terkalahkan. Tapi sekarang, itu. Leluhur. Nenek moyang tertinggi. Setelah keterkejutan itu, serangkaian seruan terdengar. Sepertinya Teng Biao, San Chu Ge, dan yang lainnya yang terlempar dengan tergesa-gesa berteriak ketakutan. Bahkan Mai Teng Kian Fan milik dewa yang terluka parah pun memucat. Dia akhirnya tahu betapa beruntungnya dia sekarang. Teng Biao adalah eksistensi yang jauh lebih kuat dari Teng Kian Fan. Apalagi saat Teng Biao sudah mengaktifkan domainnya, dia dan Zan Chu Ge sebenarnya tidak bisa menyakiti Ling Yu sama sekali. Sebaliknya, tidak diketahui apakah Ling Yu hidup atau mati. Seberapa kuatkah Ling Yu ini? Baru saja, dia dengan ceroboh menyerang Ling Yu. Saat itu, Teng Kian Fan berkeringat dingin. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia merasa sulit bernapas. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia sebenarnya baru saja berkeliaran di sekitar gerbang raka. Leluhur, bagaimana perasaanmu? Leluhur, kamu tidak bisa mati. Serangkaian seruan terdengar. Setelah menangkap Zan Chu Ge dan Teng Biao, seniman bela diri keluarga Teng dan Zan semuanya berteriak kesakitan. Pada saat yang sama, hati setiap orang dipenuhi dengan rasa dingin. Situasi hebat telah terbalik sepenuhnya pada saat ini. Dari tiga kekuatan Tuhan yang mereka banggakan, dua diantaranya hidup atau mati, dan satu terluka parah. Dan bagaimana dengan keluarga Wang? Ling Yu yang sangat kuat sudah cukup menakutkan, apalagi kekuatan dewa keluarga Su. Dua kekuatan Tuhan. Situasi sudah di luar kendali. Jangan khawatir, dua sampah ini tidak akan mati. Melihat orang-orang keluarga Teng dan Zan menangis kesakitan dan ketakutan, Ling Yu mencibir. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan melihat ke arah keluarga Zan dan Teng. Ambil dua potong sampah ini dan enyahlah. Kembalilah dan beritahu orang-orang yang bertanggung jawab atas keluarga Teng dan Zan. Saya, Ling Yu, akan menjaga keluarga Wang. Siapapun yang tidak ingin hidup, datang dan mati. Tentu saja, sebelum Anda mati, sebaiknya Anda bersiap menghadapi kehancuran keluarga Anda. Mata Ling Yu bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat orang-orang keluarga Zan dan Teng. Hua! Dia berteriak dengan marah dengan aura yang mendominasi. Itu membuat orang-orang ini gemetar hebat. Seberapa mendominasikah hal ini? Kesombongan macam apa ini? Ling Yu ini sebenarnya tidak mengambil kesempatan untuk membunuh mereka semua. Sebaliknya, dia memilih untuk membiarkan mereka kembali dan memperingatkan keluarga mereka. Ling Yu sebenarnya ingin menggunakan satu serangan untuk memperingatkan dua keluarga garis keturunan. Melihat benua langit Suan, selama puluhan juta tahun, siapa yang berani melakukan ini? Hal ini membuat wajah keluarga Teng dan Zan berubah drastis, menjadi sangat jelek. Sepuluh menit, kalian semua nyahlah. Kalau tidak, mati. Namun, Ling Yu tidak memberi orang-orang ini terlalu banyak waktu untuk berpikir. Dia mendengus tanpa tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia menyipitkan matanya dan melihat kekuatan Tuhan yang terakhir dari keluarga Teng. Satu tahun. Satu tahun. Dalam satu tahun, jika keluarga Teng dan Zan Anda berani menyentuh keluarga Wang lagi, saya akan memastikan tidak ada seorang pun yang hidup. Kata-kata ini diucapkan kepada kekuasaan Tuhan. Mungkin, anak-anak kecil dari keluarga Teng dan Zan. Hui, paohuan yang malas. Senja gelap. Kun lima. Kian. Pahat-pahat-pahat-pahat fu. Dia tidak ragu bahwa Ling Yu sedang membual. Karena dia punya modal untuk itu. Dengan satu serangan, dia bertarung melawan tiga ahli kekuatan Tuhan dan menang. Seberapa kuatka orang seperti itu? Jika dia benar-benar mengamuk, bahkan jika dia tidak sepenuhnya melenyapkan kedua keluarga garis keturunan itu, paling tidak, dia akan mampu menimbulkan keributan besar. Bagus. Satu tahun. Ekspresi pria itu berubah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mendengus dingin. Saat suaranya turun, dia melihat ke semua orang yang hadir. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, Teng Kian Fan membawa semua orang dan bersiap untuk pergi. Leluhur, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Iya, leluhur, biarkan harimau kembali ke gunung. Ini. Melihat orang-orang keluarga Teng dan Zan hendak pergi, keluarga Wang dan orang-orang sekolah Singchen menjadi cemas. Ling Yu membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ini tidak ada bedanya dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Ketika harimau itu kembali, yang akan terluka adalah sekolah Singchen dan keluarga Wang. Sekarang, jelas sekali bawa keluarga Teng dan Zan, keluarga Wang, dan sekolah Singchen bagaikan api dan air. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini pergi? Belum lagi kaisar seniman bela diri dan seniman bela diri suci, hanya tiga ahli kekuatan Tuhan. Biarkan mereka pergi. Namun, menghadapi kegelisahan orang-orang ini, Ling Yu hanya mendengus dengan tenang. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Lalu, dia berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Setiap hutang memiliki debitur. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Wang Chen sendiri. Mata Ling Yu berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Biarpun dia membunuh orang-orang di depannya ini, terus kenapa? Itu hanya akan membuat keluarga Teng dan Zan menjadi gila. Mereka masih memiliki kekuatan Tuhan. Tapi sekarang, dengan melakukan ini, dia setidaknya bisa menundanya selama satu tahun. Dia percaya bahwa selama keluarga Teng dan Zan tidak bodoh, mereka akan berperilaku baik selama satu tahun. Ketiga, kekuatan Tuhan terluka parah dan tidak akan bisa pulih dalam setahun. Tujuannya telah tercapai. Pencegahan semacam ini terkadang lebih efektif daripada membunuh mereka semua. Yang lebih penting lagi, masih banyak hal yang harus dilakukan di tahun ini. Terutama keluarga Wang. Badai akan datang, dan keluarga Wang perlu melakukan perbaikan. Kalau tidak, mereka akan musnah di tengah Badai. Oleh karena itu, tahun ini bukanlah waktu yang tepat untuk melawan keluarga Teng dan Zan sampai mati. Mendengar kata-kata Lingyu, siang kiankan dan kekuatan dewa keluarga Zhu terdiam, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Baiklah, ayo berangkat, ayo kembali. Setelah keluarga Teng dan Zan diusir, Lingyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada siang kiankan dan yang lainnya. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin sekelompok orang ke kota. Leluhur, itu semua berkat kepulanganmu kali ini, jika tidak. Di aula besar keluarga Wang, semua anggota inti keluarga Wang, sekolah Singchen, dan keluarga Zhu berkumpul. Zilan, K.R., dan yang lainnya ada di sini. Sebelumnya, Zilan dan K.R. hendak melarikan diri, namun mereka dihentikan oleh keluarga Teng. Jika Lingyu tidak muncul tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekarang, memikirkan tentang apa yang telah terjadi, semua orang masih memiliki ketakutan. Siapa yang mengira bahwa Lingyu akan mampu membalikkan keadaan sendirian ketika mereka menghadapi situasi kekalahan dan bahkan kematian. Ini membuat semua orang menghela nafas. Leluhur, di tahun ini, tetua sekolah Singchen memandang Lingyu dengan rasa ingin tahu. Setahun yang lalu, Lingyu tiba-tiba menghilang. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini hari ini? Anda tidak perlu khawatir tentang kemana saya pergi tahun ini. Saya hanya kembali untuk satu hal. Mendengar kata-kata semua orang, mata Lingyu berbinar dan dia berkata dengan suara rendah. Leluhur, ada apa? Siang Kian Kan dan yang lainnya bertanya dengan tergesa-gesa. Keluarga Wang, sekolah Singchen, dengan cepat memindahkan anggota elit, jenis yang berpotensi. Saya akan membawa orang-orang ini ke suatu tempat untuk bercocok tanam, dan mereka akan kembali dalam setahun. Adapun orang-orang lainnya, selama tahun ini, Anda harus segera meningkatkan dan mengkonsolidasikan kekuatan Anda. Jika tidak, dalam setahun, ketika badai datang, jika Anda masih lemah seperti sebelumnya, keluarga Wang dan sekolah Singchen akan musnah sepenuhnya. Lingyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Kata-kata Lingyu diucapkan kata demi kata. Pada saat ini, seberapa serius dan menggetarkan jiwa mereka. Wow! Kata-katanya menyebabkan keributan pada semua orang yang hadir. Apa? Ini? Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang, dan mata mereka membelalak. Setelah setahun, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Setelah satu tahun, apa yang akan terjadi? Tidakkah sehelai rumput pun akan tertinggal? Apakah keluarga Wang benar-benar lemah? Tidak hanya keluarga Wang, tapi juga sekolah Singchen. Jadi, bahkan Lingyu tidak bisa sepenuhnya melindungi keluarga Wang dan sekolah Singchen. Krisis macam apa yang membuat Lingyu mengatakan hal seperti itu? 1582 Setahun dari sekarang, krisis ini akan menjadi seratus kali lipat. Tidak, seribu kali lebih buruk daripada saat ini. Semua keluarga besar telah mengambil tindakan, bukan? Lingyu tidak menjelaskan terlalu jelas ekspresi terkejut semua orang. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat kekuatan dewa keluarga Su. Iya, keluarga Su saya sudah mulai mengambil tindakan. Di dalam keluarga, semua junior berprestasi telah dipilih untuk memasuki ruang Rosevins untuk mencari warisan. Kata kekuatan dewa keluarga Su. Nada suaranya serius. Saat ini, dia sepertinya teringat akan berita yang diterima keluarga itu setengah bulan lalu. Dia ingat bahwa Patriark yang tidak terlihat selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul setengah bulan yang lalu. Pada saat itu, Patriark telah mengumpulkan semua ahli di atas alam Kaisar bela diri dalam keluarga dan mengumumkan masalah ini. Saat itu, masalah ini telah mengguncang keluarga Su. Kemudian, di bawah pengaturan Patriark, keluarga Su dengan cepat mengirimkan tim elit untuk mengikuti Patriark keluar dari keluarga guna meningkatkan kekuatan mereka guna menghadapi badai setahun dari sekarang. Jika bukan karena kejadian mendadak keluarga Wang, mungkin dia sudah pergi sekarang. Tapi sekarang, dia tetap tinggal di sini untuk membantu keluarga Wang. Sekarang, keluarga lain dan Tanah Suci belum memberikan tanggapan apapun terhadap masalah ini. Kemungkinan besar karena masalah ini, bukan. Mereka semua sibuk mempersiapkan diri menghadapi badai yang akan datang setahun lagi. Sejauh yang saya tahu, setengah bulan yang lalu, keluarga Bai, keluarga Kura-Kura Hitam, dan keluarga Ryu juga bereaksi. Mereka juga sudah mulai menangani masalah ini. Kekuatan Dewa Keluarga Zu berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan senyuman pahit. Asteris Desis, Asteris. Siang Kiankan dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka bahkan enam keluarga besar dan empat tanah suci sudah mulai mengambil tindakan. Lalu, seberapa mengerikankah badai yang akan menyambut mereka dalam waktu satu tahun ke depan? Badai macam apa yang akan terjadi? Dengan kekuatan keluarga Wang saat ini, bagaimana mereka menghadapi badai dalam waktu satu tahun? Wajah Siang Kiankan berubah serius saat ini. Ya, badai kali ini sangat besar. Pada saat ini, Ling Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lalu, dia berbalik untuk melihat Siang Kiankan. Tiga hari, paling lama tiga hari, kumpulkan semua anggota keluarga Wang dan pilih lima belas anak muda dengan potensi besar. Saya akan membawa mereka pergi. Saya juga akan mengambil 20 orang dari sekolah Singchen. Saya akan kembali ke sekolah Singchen nanti. Tiga hari kemudian, saya akan kembali ke sekolah Singchen. Lalu, kata Ling Yu. Patriark, jangan khawatir. Mendengar perkataan Ling Yu, Siang Kiankan langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tahu bahwa nenek moyang Ling Yu pasti dengan paksa mengosongkan lima belas tempat ini untuk membantu keluarga Wang, bukan? Kalau tidak, apa saja lusinan tempat di sekte bintang? Tidak, Tuan keluarga Ling Ling. Setelah memberikan beberapa instruksi, Ling Yu tidak tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, dia dengan cepat berbalik dan meninggalkan kediaman keluarga Wang bersama orang-orangnya. Dia meninggalkan ibu kota kerajaan dan langsung menuju sekte bintang. Iya, karena krisis sudah berakhir, Siang Kiankan, ikuti instruksi Senior Ling Yu. Saya harus kembali ke keluarga Zhu. Masih banyak hal yang harus diselesaikan. Jika keluarga Wang membutuhkan sesuatu, harap beritahu keluarga Zhu. Seniman bela diri dewa keluarga Zhu memandang Siang Kiankan dan berkata, Terima kasih, Senior, kata Siang Kiankan. Keluarga Zhu telah melakukan yang terbaik untuk membantu. Keluarga Wang tidak akan pernah bisa membayarnya kembali. Siang Kiankan akan mengingat ini. Melihat semua orang pergi, Siang Kiankan kembali ke aula utama keluarga Wang. Suasana di aula terasa berat. Zilan, K.R., Sun Yifan, dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Mereka semua mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tidak ada keraguan bahwa benua langit yang mendalam akan berubah secara drastis dalam satu tahun. Kumpulkan semua seniman bela diri di atas level Master bela diri. Martial Science, Martial Emperors, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tertinggal. Hubungi mereka kembali. Setelah beberapa saat, Siang Kiankan berteriak. Dia memandang Sun Yifan dan bertanya, kapan Yang Sa dan Wan Zee akan tiba. Yang Sa dan Wan Zee, dua kaisar bela diri, adalah dua pilar terkuat keluarga Wang. Tanpa ragu, keduanya akan mendapatkan kesempatan ini. Mereka mungkin akan tiba malam ini. Kata Sun Yifan. Iya, kalau mereka kembali, suruh mereka datang menemuiku segera. Sun Yifan, berapa banyak sumber daya yang dimiliki keluarga. Kumpulkan semuanya dan peliharalah mereka. Juga, jangan kembali ke perbatasan utara untuk saat ini. Serahkan urusan perbatasan utara pada senior Serigala Salju. Juga, beritahu aliansi darah tentang ini. Siang Kiankan membuat pengaturan dengan tegas. Sekarang, situasinya telah berubah total. Mereka perlu bereaksi sesegera mungkin. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mengumpulkan sumber daya dan membina sebanyak mungkin pakar terbaik dalam setahun. Inilah cara untuk bertahan hidup. Aku ingin tahu bagaimana keadaan anak Wang Chen itu. Akankah dia kembali dalam setahun? Seolah memikirkan sesuatu, Siang Kiankan menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Kerumunan itu bubar, dan tak lama kemudian, Aula menjadi sunyi. Namun, di saat berikutnya, klan Wang menjadi hidup. Tiga hari kemudian, di keluarga Wang. Senior, ini lima belas orang yang kita pilih. Ada tiga kaisar beladiri dan tujuh orang suci beladiri. Lima sisanya adalah seniman beladiri leluhur. Namun, seniman beladiri leluhur ini memiliki potensi yang luar biasa. Siang Kiankan berkata buru-buru sambil menatap Ling Yu. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Fondasi keluarga Wang sedikit terlalu lemah. Ini adalah susunan pemain terbaik yang bisa mereka hasilkan. Lagi pula, mereka tidak mungkin meninggalkan satu atau dua martial saint, kan? Selain itu, mereka tidak dapat menemukan lagi saint martial artis untuk bergabung dalam pelatihan ini. Ia itu baik-baik saja. Ling Yu mengangguk sedikit saat mendengar kata-kata Siang Kiankan. Namun, ada sedikit kekecewaan di matanya. Fondasi keluarga Wang terlalu lemah. Namun, bukankah hal yang sama terjadi di sekolah Singchen? Fondasi seribu tahun yang lalu telah hancur, dan bakat sekolah Singchen telah layu. Kini, formasi yang mereka kirimkan hanya rata-rata. Jika terjadi seribu tahun yang lalu, sekolah Singchen tidak perlu melalui pelatihan khusus dan tidak perlu terlalu khawatir. Saat itu, ada seratus ribu orang di sekolah Singchen, dan ada banyak sekali kultifator kuat. Mengapa mereka takut akan badai seperti itu? Kalau begitu kita berangkat dulu, saya akan menyerahkan detonator ini kepada Anda. Jika keluarga Wang dalam bahaya, segera nyalakan detonatornya, dan kultifator yang kuat akan datang membantu. Ling Yu mengeluarkan detonator dan menyerahkannya kepada Siang Kiankan. Meskipun mereka telah memberikan pukulan telak kepada keluarga Teng dan Zan kemarin, jika tidak terjadi apa-apa, kedua keluarga tersebut tidak akan berani mengambil tindakan apapun dalam waktu satu tahun. Namun, untuk berjaga-jaga, Ling Yu tetap mengeluarkan detonator ini. Dia percaya bahwa dengan detonator ini, keluarga Wang tidak akan berada dalam bahaya besar. Setelah menerima detonator, Siang Kiankan menganggupkan kepalanya dengan berat. Kemudian, dia melihat kelompok Ling Yu dengan cepat pergi dan tidak bisa menahan nafas. Itu adalah tahun terakhir. Sun Yifan, bagaimana dengan 50 orang lainnya yang kita pilih? Biarkan mereka semua pergi ke dataran ratapan, lembah kematian, dan laut hitam untuk bercocok tanam. Tiga area terlarang adalah tempat mereka akan bercocok tanam selama setahun. Siang Kiankan menoleh untuk melihat Sun Yifan dengan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. 15 orang yang dilatih oleh Senior Ling Yu tidaklah cukup. Mereka membutuhkan kultifator yang lebih kuat. Namun, keluarga Wang bukanlah salah satu dari enam keluarga besar. Mereka tidak memiliki alam mistiknya sendiri. Keluarga Wang bukanlah sekte seperti empat negeri suci. Oleh karena itu, hanya ada beberapa tempat tersisa yang dapat mereka pilih untuk bercocok tanam. Di antara mereka, tiga area terlarang adalah tempat terbaik untuk bercocok tanam. Mudah-mudahan, anggota keluarga Wang dapat meningkat pesat di tahun depan. Saat keluarga Wang mengambil tindakan, suasana keluarga Zan dan keluarga Teng sangat berat. Para kultifator teratas dari dua keluarga besar berkumpul di kediaman keluarga Teng. Di aula utama keluarga Teng, suasananya sangat menakutkan. Udara sepertinya membeku. Melihat Teng Biao dan Zan Chu Ge, yang berada di ambang kematian, wajah para ahli itu sangat gelap. Selain mereka, ada juga Teng Kian Fan yang pucat. Melihat mereka bertiga, beberapa ahli yang hadir mau tidak mau menyempitkan mata mereka. Ling Yu, kekuatannya di luar imajinasi kita. Akhirnya, setelah beberapa saat, kepala keluarga Teng hanya bisa menghela nafas. Mehaen, sangat kuat. Kepala keluarga Zan juga memasang ekspresi muram. Meski hatinya dipenuhi amarah, saat ini, mereka semua menahan amarah mereka. Mereka tidak langsung meledak. Kedua belah pihak mengetahui kekuatan Teng Biao. Kedua belah pihak juga mengetahui kekuatan Zan Chu Ge, dan Teng Kian Fan. Mereka bertiga tidak bisa melawan Ling Yu sama sekali. Seberapa kuatkah Ling Yu? Sepertinya hanya beberapa leluhur tertinggi yang bisa melawannya. Akhirnya, beberapa saat kemudian, kepala keluarga Teng menghela nafas. Haruskah kita membiarkan leluhur tertinggi keluar dan menghancurkan keluarga Wang? Kepala keluarga Zan bertanya. Tidak, tidak sekarang. Jangan lupakan acara besar dalam setahun. Wajah kepala keluarga Teng menjadi gelap saat dia berkata dengan cepat. Dia mengerutkan kening dan mondar mandir di aula. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam. Huff, Mari kita kesampingkan masalah ini dulu. Keluarga Wang terkutuk. Sekolah Sing Chen terkutuk. Ling Yu terkutuk. Kami akan membuat mereka membayar. Satu tahun, kami akan menunggu selama satu tahun. Biarkan keluarga Wang bangkit kembali. Waktu satu tahun, ketika semua leluhur tertinggi kembali, itu akan menjadi akhir dari keluarga Wang. Pada saat itu, tidak hanya keluarga Wang yang akan dihancurkan, tetapi juga sekolah Sing Chen, keluarga Zan. Ling Yu, Wang Chen, Lin Zhan, mereka semua akan mati. Kepala keluarga Teng meraung dengan ekspresi menyeramkan. Saat ini, tugas kita adalah meningkatkan kekuatan kita. Bagaimana persiapan di Deat Fali? Besok, biarkan mereka membuka jalan menuju alam iblis dan mengirim keluarga Teng kami dan anggota keluarga Zan Anda ke sana untuk berkultivasi. Kepala keluarga Teng mendengus. 1583. Alam setan, di hutan di luar kota Changlong. Setengah bulan telah berlalu. Namun, Wang Chen masih berkultivasi di ruang rahasia di kedalaman kolam. Suara mendesing. Yuan batin melonjak di tubuhnya. Setiap sirkulasi membuat Wang Chen merasa telah mencapai batasnya. Namun, Wang Chen masih berada di tengah-tengah kultivasi. Setelah lebih dari setengah bulan, kekuatan Wang Chen telah sepenuhnya stabil di puncak bintang level 9. Itu bahkan sedikit meningkat, dan sangat dekat dengan tingkat kesempurnaan bintang. Sayangnya, Wang Chen masih belum bisa mengambil langkah ini. Dia sepertinya telah mencapai kemacetan. Akhirnya, setelah sirkulasi lagi, Wang Chen menghela nafas panjang dan membuka matanya. Masih kurang. Wang Chen bergumam sambil menghela nafas pelan. Dia masih menjadi penghalang dari tingkat kesempurnaan bintang. Jika ini terus berlanjut, mustahil mencapai level bulan mistik dalam waktu kurang dari setengah bulan. Faktanya, mustahil baginya untuk mencapai kesempurnaan agung dari alam bintang. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa memasuki kediaman Dewa Iblis? Sambil mengerutkan kening, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Sepertinya ini satu-satunya cara. Saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menghela nafas. Wang Chen perlahan mengeluarkan ramuan dan meletakkannya di depannya. Ramuan bulan misterius. Bukankah ini ramuan bulan misterius yang diperoleh Wang Chen setelah memenangkan kompetisi seni bela diri. Saat ini, Wang Chen mengeluarkan ramuan ini. Menurut Wang Chen, ini mungkin harapan terakhirnya. Wang Chen ingin menerobos puncak bintang level 9 dan melangkah ke level bulan mistik. Tentu saja, ide ini gila. Orang biasa tidak dapat membayangkannya. Meskipun puncak tingkat bintang 9 dan tingkat kesempurnaan bintang tampak sangat dekat, jarak di antara keduanya hampir dapat diabaikan. Namun, jika seseorang dari sekte yang pernah mengalami level ini, mereka akan mengetahui perbedaan antara kedua level tersebut. Ini hanyalah sebuah dunia yang berbeda. Perbedaan yang tampaknya tidak signifikan ini mengandung energi yang sangat besar. Hampir tidak ada yang bisa melewati peringkat star perfection rank dan langsung masuk ke mistik moon rank dari star peak rank 9. Mungkin bisa dikatakan belum pernah ada orang yang melakukan hal gila seperti itu. Namun, Wang Chen berniat mencobanya sekarang. Ini bukanlah upaya yang sederhana. Jika dia berhasil, Wang Chen pasti akan mendapat banyak keuntungan. Namun, jika dia gagal, maka Wang Chen tidak hanya akan menghadapi hilangnya pil bulan mendalam, dia bahkan mungkin menghadapi bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa Wang Chen adalah orang gila. Dia benar-benar orang gila yang berkultivasi. Apa yang dia lakukan sungguh gila. Mungkin Wang Chen benar-benar terpaksa sampai pada titik di mana dia tidak punya pilihan lain. Pembukaan rumah dewa iblis tepat di depannya. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak melangkah ke alam bulan mistik? Tentu saja, Wang Chen tidak bodoh. Jika masalah ini benar-benar tidak memiliki peluang untuk berhasil, dia tidak akan cukup bodoh untuk mengambil risiko sebesar itu. Alasan mengapa Wang Chen memutuskan untuk melakukan ini pasti karena dia punya alasan dan peluangnya. Misalnya, dunia kecil di dalam dantian Wang Chen. Misalnya, dantian Wang Chen masih mengandung sedikit energi rumput suci. Ini adalah kesempatan dan harapan Wang Chen. Selain itu, tubuh fisik Wang Chen yang sangat kuat memungkinkannya menahan beban yang lebih besar. Ini adalah keuntungan besar Wang Chen. Justru karena kelebihan inilah Wang Chen membuat keputusan seperti itu. Desis. Menarik napas dalam-dalam, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Dia menutup matanya. Detik berikutnya, pergelangan tangannya bergetar. Pilbulan yang mendalam, ayo. Akhirnya, Wang Chen mulai bergerak. Membuka mulutnya, Wang Chen langsung menelan pilbulan mendalam di tangannya. Gemuruh. Saat pilbulan yang mendalam ditelan, tiba-tiba gelombang energi yang kuat meledak. Gelombang energi itu sangat menakutkan dan kejam. Hem. Saat gelombang energi ini meledak, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus ringan. Energi kekerasan di tubuhnya mulai menyerang, menyebabkan wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kemerahan. Energi di tubuhnya melonjak. Dia menahan keinginan untuk memuntahkan darah dan menahan kekuatannya. Lebih penting lagi, pada saat ini, di bawah pengaruh gelombang energi yang menakutkan ini, Wang Chen sepertinya merasa seolah-olah setiap pembuluh darah dan setiap sel di tubuhnya akan runtuh. Gelombang perasaan robek menyebar. Keterampilan naga kekaisaran. Di bawah penyiksaan seperti itu, Wang Chen tidak rileks sama sekali. Sambil mengaum, dia mulai mengoperasikan Imperial Dragon Skill. Gemuruh. Gemuruh. Energi asal sejati yang tak ada habisnya mulai menyebar, dan naga energi asal sejati yang tak ada habisnya mulai mengaum. Saat ini, tubuh Wang Chen seperti medan perang. Kekuatan pilbulan yang mendalam tidak diragukan lagi sangat kuat. Gelombang energi tirani ini dapat membantu seseorang yang berada pada kesempurnaan agung alam bintang untuk bergegas ke alam bulan hitam. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya gelombang energi ini. Naga bintang mulai melahap energi tirani dengan gila-gilaan. Setelah naga bintang melahapnya, energinya dengan cepat dikirim ke bidang ramuan dan diintegrasikan ke dalam tubuh Wang Chen. Dunia kecil, operasikan. Pada saat ini, Wang Chen buru-buru memisahkan jejak jiwanya dan mulai mengoperasikan dunia kecil. Selama lebih dari setengah bulan, meskipun Wang Chen masih belum dapat mengambil langkah menuju kesempurnaan agung alam bintang, Wang Chen memiliki kendali baru atas dunia kecil. Sekarang, Wang Chen sudah bisa mulai mentransfer dan mengoperasikan energi di dunia kecil. Saat Wang Chen meraung, dunia kecil mulai beroperasi. Bintang tak berujung dan awan bintang mulai berputar. Di saat yang sama, ramuan emas yang melayang dengan tenang di tengah dunia kecil juga mulai berputar dengan cepat. Gelombang energi juga berangsur-angsur meletus. Tubuh Wang Chen sudah mencapai batasnya. Pembuluh darah biru muncul di kepala, tangan, dan tubuhnya, membuat Wang Chen terlihat sangat garang. Namun, Wang Chen masih mengatupkan giginya dan bertahan. Dia tahu ini tidak cukup, jauh dari cukup. Energi pilbulan yang sangat besar sangat kuat, dan energi dunia kecil sangat kuat. Namun, Wang Chen membutuhkan lebih banyak energi. Karena dia berada di puncak alam bintang, bukan kesempurnaan agung alam bintang. Kalau tidak, dia bisa mulai menerobos ke alam bulan hitam sekarang. Tapi sekarang, Wang Chen tidak bisa. Dia menahan rasa sakit dan mulai mengaktifkan energi rumput suci. Energi rumput suci yang tersisa tersembunyi sangat dalam. Dulu, sulit bagi Wang Chen untuk memobilisasinya. Tapi sekarang situasinya berbeda. Sekarang, di bawah pengaruh energi pilbulan mendalam, energi dunia kecil, dan energi Wang Chen sendiri, energi rumput suci tampak sedikit mengendur dan mulai bereaksi sedikit. Kekuatan bintang-bintang, kekuatan esensi sejati, energi dunia kecil, energi pilbulan yang mendalam. Seberapa dahsyatkah ledakan empat jenis energi tersebut? Wuss! Di bawah pengaruh energi mengerikan Wang Chen, seluruh ruang rahasia mulai bergetar. Angin bertiup kencang dan bumi bergetar. Reaksi energi rumput suci semakin kuat dan kuat, dan sepertinya akan segera diaktifkan. Ini, anak ini, gila. Tanpa disadari, dua sosok muncul di depan Wang Chen. Bukankah mereka adalah raja hantu hitam putih? Melihat Wang Chen, raja hantu angin sejuk tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Wang Chen ini ingin menerobos ke alam bulan hitam di puncak alam bintang. Jika ini bukan tindakan orang gila, lalu apa? Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya tidak akan berhasil menerobos, tetapi meridiannya juga akan meledak. Dia tidak dapat sepenuhnya menyerap energi pil bulan mendalam. Energinya juga tidak cukup baginya untuk sepenuhnya menyerap energi pil bulan mendalam. Itu tidak bisa membiarkan dia sepenuhnya masuk ke alam bulan hitam. Angin sejuk menghela nafas. Ada sedikit kekhawatiran tambahan di matanya. Ya, sangat gila, tapi tidak ada harapan untuk berhenti. Dia sangat istimewa. Kian Yue memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit dan bergumam. Sesaat kemudian, mata raja hantu seribu bulan tiba-tiba berkilat, mungkin, dia bisa memberi kita kejutan. Pewaris keturunan tubuh sejati generasi ini nampaknya berbeda. Kian Yue tiba-tiba mengungkapkan senyuman yang tidak bisa dimengerti di sudut mulutnya. Garis keturunan tubuh sejati, itu benar-benar keluarga ajaib, garis keturunan ajaib, dan warisan ajaib. Cool Breeze dipenuhi dengan emosi. Tidak, dia tidak mendapatkan warisan. Sekarang, dia tidak dianggap sebagai garis darah tubuh sejati. Raja Hantu Seribu Bulan tiba-tiba berkata, itu, energi apa itu? Saat dia mengatakan ini, ekspresi Kian Yue tiba-tiba berubah, dan dia berteriak karena terkejut. Ini karena, pada saat ini, Kian Yue benar-benar merasakan bahwa jauh di dalam tubuh Wang Chen, tiba-tiba ada energi yang lebih menakutkan dan kuat. Integrasi energi ini menyebabkan aura Wang Chen terus meluas, dan mulai bangkit kembali. Ini, harta karun langit dan bumi macam apa ini? Anak ini sebenarnya. Bukan hanya Kian Yue, tapi bagaimana Cool Breeze tidak merasakan perubahan ini saat ini. Pada saat ini, sebenarnya ada aura yang sangat kuat yang keluar dari tubuh Wang Chen. Itu adalah aura kekacauan. Mungkinkah itu? Angin sejuk mengerutkan kening. Rumput suci. Mungkin, ini sedikit mirip. Ekspresi Kian Yue serius. Ya, ini sedikit mirip. Anak ini. Tubuhnya sebenarnya mengandung energi rumput suci. Dia pernah mengambil rumput suci sebelumnya. Sudut mulut Cool Breeze bergerak-gerak, ekspresinya aneh dan kaget. Lebih dari itu, dia merasakan sakit di hatinya. Rumput suci. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh Cool Breeze. Saat itu, ketika dia berada di level matahari murni, dia juga berharap mendapatkan rumput suci. Namun, tidak ada peluang. Sekarang, Wang Chen. Lebih penting lagi, anak ini benar-benar menggunakan rumput suci ketika dia berada di level bintang. Apakah dia gila atau bodoh? Sayang sekali, ini hanyalah pemborosan, pemborosan pemberian Tuhan secara sembrono. Hal ini, jika seorang prajurit tingkat bintang dapat mengerahkan 30% energinya, itu sudah dianggap sangat bagus. Jika itu ada di tubuh Cool Breeze, setidaknya 90% kekuatannya bisa dikerahkan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu. Paling tidak, dia harus menunggu sampai dia berada di level bulan mistik untuk mengambil rumput suci. Memikirkan hal ini, Cool Breeze dipenuhi dengan emosi. Namun, setelah jeda, dia berkata dengan ekspresi rumit, anak ini, sepertinya dia tidak gila. Dengan energi rumput suci, dia mungkin benar-benar berhasil. Cool Breeze menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Menerobos ke level bulan mistik memakan pil bulan mistik dan rumput suci. Ini mungkin terobosan level bulan mistik paling mewah dalam sejarah, bukan? Jika prajurit tingkat bulan mistik dan matahari murni mengetahui hal ini, apakah mereka akan tega membunuh Wang Chen? Setidaknya, Cool Breeze memilikinya sekarang. 1584 Ledakan Energi rumput suci di tubuhnya akhirnya terstimulasi. Pada saat ini, Wang Chen hanya merasakan energi kekerasan di tubuhnya akan meledak. Uh! Rasa sakit yang merobek membuat Wang Chen mengerang pelan. Ekspresinya sangat ganas. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya sepertinya meledak saat ini, seolah-olah ada banyak serangga merayap yang menutupi tubuhnya. Hal ini membuat Wang Chen tampak semakin menakutkan. Menyaring. Mengepalkan giginya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam dengan mata merah. Sempurnakan, dia harus menyempurnakan energi rumput suci sesegera mungkin. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Di bawah desakan Wang Chen, aether spiritual di tubuhnya menyatu dengan energi pil bulan misterius dan mengalir dengan liar. Saat energi rumput suci diserap, energi klasik Xiao Chen terus berkembang. Naga energi klasik juga menjadi semakin ganas. Selama proses pemurnian ini, Wang Chen tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang dia alami. Hah! 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 Terengah-engah, wajah Wang Chen tampak pucat. Bahaya yang terkandung dalam proses pemurnian ini tidak terbayangkan. Akhirnya, dalam situasi berbahaya seperti itu, di bawah penyempurnaan Wang Chen, energi rumput suci terus-menerus diserap, dan krisisnya mulai berkurang secara bertahap. Setelah sekian lama, saat energi rumput suci akhirnya sepenuhnya dimurnikan, tubuh Wang Chen hampir roboh. Darah bahkan mengalir keluar dari pori-porinya saat ini. Wang Chen berubah menjadi pria berdarah yang menakutkan. Pergi! Kemudian, dengan raungan marah, Wang Chen memimpin energinya dan mulai menerobos dunia. Wuss! Energi yang sangat agung itu seperti pasukan yang luar biasa, bergegas menuju penghalang dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ledakan! Dalam sekejap mata, alam kesempurnaan agung hancur akibat pengaruh energi yang sangat menakutkan ini. Spiritual aether melonjak, dan Wang Chen langsung bergegas ke alam kesempurnaan agung dari alam kesempurnaan bintang. Namun, dia tidak menyerah. Energi di tubuhnya masih sangat kuat hingga tingkat yang mengerikan. Budidaya kesempurnaan agung tingkat bintang oleh Wang Chen selanjutnya dikonsolidasikan oleh sirkula siki. Saat ini, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk terus melakukan konsolidasi dan berkultivasi. Perasaan robek itu membuat Wang Chen tahu bahwa dia harus segera bergegas ke peringkat Mistik Moon. Pergi! Dengan raungan marah lainnya, Wang Chen menyerang alam bulan mistik dengan energi ini. Belenggu dari lima elemen menyegel alam ini dengan erat. Di sisi lain, kekuatan batin sejati Wang Chen seperti pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda yang menyerang dan bertabrakan. Bum-bum-bum. Wang Chen bahkan samar-samar bisa mendengar serangkaian suara gemuruh akibat benturan. Kepulan-kepulan-kepulan. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan setegup darah. Lima jeroan dan enam isi perutnya sangat terguncang saat ini. Jika bukan karena Wang Chen memiliki tubuh bintang dan tubuh facra, tubuhnya pasti sudah terkoyak oleh dampak yang sombong dan gila. Bum-bum-bum. Dampaknya datang satu demi satu, dan energi yang sangat kuat dibatasi pada saat ini. Namun, Wang Chen tidak menyerah. Dengan setiap dampak, energi Wang Chen terus melemah. Dan lapisan penghalang itu sepertinya akhirnya mulai sedikit mengendur. Sebuah retakan muncul, lalu dua. Dalam sekejap mata, penghalang itu tampak penuh retakan. Istirahatlah untukku. Dengan ekspresi garang dan tatapan gila di matanya, Wang Chen meraung lagi. Ledakan. Akhirnya, dengan raungan ini, Wang Chen mengertakan gigi dan mengerahkan seluruh energinya untuk meletus. Engah. Seteguk darah lagi dimuntahkan. Di saat yang sama, tubuh Wang Chen bergetar, dan di akhirnya membuat lubang kecil di belenggu itu. Kesuksesan. Saat belenggu ini dipatahkan, Wang Chen sangat gembira. Dia tidak peduli dengan rasa pusingnya, juga tidak peduli dengan rasa sakit yang menusuk. Dia buru-buru mendorong kekuatan batin sejatinya untuk bergegas ke lapisan belenggu ini. Dengan serangan menjepit dari depan dan belakang, belenggu ini perlahan-lahan membesar. Pada akhirnya, belenggu ini putus total dengan suara gemuruh yang keras. Gemuruh. Seolah-olah telah menemukan lubang ventilasi, energi tak berujung mengalir masuk. Wang Chen akhirnya membuka celah di level bulan mistik. Saat ini, satu kakinya berada di level ini. Kemenangan tepat di depannya. Wang Chen buru-buru menggerakkan kekuatan batin sejatinya untuk terus mencucinya. Memperkuat meridiannya, memperkuat tubuhnya, memperkuat dantiannya, memperkuat inti emasnya. Dunia kecil di tubuhnya mulai beroperasi dengan gila-gilaan, dan energi yang tak ada habisnya mengalir masuk dan dilahap. Tubuh Wang Chen, di bawah penguatan semacam ini, mengeluarkan serangkaian suara berderak dari waktu ke waktu. Pada saat ini, Wang Chen tampak seperti berada dalam nyala api, terus-menerus terpanggang dan marah. Otot-ototnya mulai berputar dan berkontraksi. Lapisan kotoran di tubuhnya juga mulai dikeluarkan pada saat ini. Darah merah tua merembes keluar dari pori-porinya, dan Wang Chen seperti iblis yang keluar dari neraka. Kekuatan bintang-bintang dari dunia luar juga mulai mengalir deras saat ini. Kemarahan yang terus-menerus dari para kultifator menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka, dan pada saat yang sama, mereka mengambil kesempatan untuk terus memperkuat tubuh mereka. Dalam ketekunan seperti ini, tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Akhirnya, setelah tubuh Wang Chen menjadi lebih kurus, ia berhenti berputar. Gemuruh. Energi dunia luar dan kekuatan bintang mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Di bawah pengoperasian dunia kecil, cahaya bintang bersinar terang. Inti emas juga mulai bersirkulasi dan menyerap energi dalam satu siklus. Sesaat, dunia kecil mulai memancarkan vitalitas yang kuat, menyehatkan tubuh Wang Chen. Ledakan. Hu. Terdengar suara gemuruh, dan suara nafas terdengar. Baru pada saat inilah Wang Chen menghela nafas panjang. Dia tidak terus berkultivasi, tetapi membiarkan dunia kecil beroperasi dengan sendirinya. Tingkat bulan mistik, Wang Chen tahu bahwa pada saat ini, dia telah sepenuhnya melangkah ke level bulan mistik. Sisanya adalah sublimasi dari dunia kecil. Tampaknya setelah melangkah ke level bulan mistik kali ini, dunia kecil juga membawa perubahan baru. Vitalitas yang dipancarkan sangat kuat. Itu membuat Wang Chen merasa sangat nyaman. Dunia kecil sudah memiliki vitalitasnya sendiri. Itu berkembang menuju dunia nyata. Dunia yang aneh, dunia yang menakutkan. Sepertinya sedang muncul dan lahir di tubuh Wang Chen. Suara mendesing. Setelah seharian penuh, dunia kecil juga mulai tenang. Dan saat ini, rasa sakit di tubuh Wang Chen benar-benar hilang. Ia bahkan merasa saat ini, tubuhnya sebenarnya lebih baik dari sebelumnya. Meskipun, saat ini, tampaknya seluruh tubuh Wang Chen menjadi jauh lebih kurus. Tapi, tubuhnya lebih fleksibel, dan kekuatannya lebih besar. Terutama daya ledaknya yang sudah mencapai level luar biasa. Nak, selamat telah memasuki level bulan mistik. Saat Wang Chen membuka matanya, Qian Yue mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata, Semoga berhasil, jangan mati. King Feng mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ringan. Sebelumnya, kultifasi Wang Chen benar-benar berbahaya. Dia tidak menyangka bocah ini bisa menahan rasa sakit dan bahaya seperti itu. Ini juga membuat King Feng diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Melihat Wang Chen, ada sedikit warna berbeda di matanya. Wah, energi dalam tubuhmu tidak sederhana. kembangkan dengan baik. Kemudian, setelah jeda, King Feng mendengus. Saat suaranya jatuh, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pandangan Wang Chen, sekali lagi kembali ke token 10 ribu hantu. He he, dia orang seperti itu. Energi dalam tubuh Anda, adalah, energi surga, bukan, manfaatkan itu dengan baik. Melihat King Feng menghilang, Qian Yue juga mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata kepada Wang Chen. Saat ini, matanya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Energi surga, istilah ini membuat hati Qian Yue memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Jika pembangkit tenaga listrik itu mengetahui tentang energi ini, siapa yang tahu berapa banyak badai dan gelombang yang akan ditimbulkannya? Oh, benar, kurangi penggunaan energi ini di alam iblis. Seolah memikirkan sesuatu, Qian Yue buru-buru menambahkan. Qian Yue tahu apa yang diwakili oleh energi surga. Jika Wang Chen menggunakan energi ini, tidak akan ada tempat baginya di alam iblis. Saya mendapatkannya. Terima kasih senior. Wang Chen buru-buru berkata dengan rasa terima kasih. Meski pikirannya penuh keraguan, dia tidak tahu apa arti energi dari surga. Namun, dia tahu energi ini tidak sederhana. Kalaupun diketahui orang lain, akan menimbulkan bencana yang fatal bukan? Sebelum dia memiliki kemampuan mutlak untuk melindungi dirinya sendiri, energi ini harus disembunyikan. Melihat Qian Yue menghilang, setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen meregangkan otot dan tulangnya. Gulungan bintang dewa, Vientin Sura. Begitu dia melangkah ke alam bulan hitam, Wang Chen dengan cepat mengalihkan perhatiannya kedua teknik budidaya yang tak tertandingi ini. Terlepas dari apakah itu Vientin Sura atau Star God Scroll, dia harus menguasai salah satunya sesegera mungkin. Sekarang, hanya tersisa kurang dari tujuh hari sebelum pembukaan kediaman dewa iblis. Wang Chen harus berusaha untuk meningkatkan kekuatannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen sekali lagi memasuki kondisi kultivasi. Selamat, Tuan Mudaki. Di kota Naga Biru, di kediaman gubernur. Pada saat ini, lelaki tua dari divisi hukuman dewa memandang Kia'o, yang berdiri di depannya, dan tersenyum. Matanya bersinar dengan sedikit cahaya. Alam bulan hitam. Dengan bantuan pil bulan hitam yang diberikan oleh divisi hukuman dewa, Kia'o akhirnya melangkah ke alam bulan hitam. Alam bulan hitam? Hehe. Wang Chen, jika kamu muncul lagi, aku pasti akan membunuhmu. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Kia'o mengungkapkan senyuman puas dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Apakah ada berita tentang Wang Chen? Segera setelah itu, dia bertanya pada lelaki tua di sampingnya. Kata-kata Kia'o menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, Tidak. Anak itu sepertinya telah menghilang. Ekspresi lelaki tua itu jelek sekali. Sangat jarang divisi hukuman dewa menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat divisi hukuman Tuhan merasa sangat malu. Apakah tidak ada lagi? Huff. Tidak masalah. Bagaimanapun, kediaman dewa iblis akan segera dibuka. Apakah dia akan muncul atau tidak? Sebaliknya, setelah melangkah ke alam bulan hitam, Kia'o menjadi tenang. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin saat dia mendengus. 1585. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Wang Chen akhirnya menghentikan kultifasinya dan keluar dari ruang rahasia di gua kediaman di dalam kolam. Chen. Raja Kalajengking yang sedang berjaga di luar ruang rahasia melihat Wang Chen keluar dan segera pergi menyambutnya. Wang Chen akhirnya keluar. Melihat Wang Chen, yang menjadi lebih kurus tetapi auranya menjadi lebih tajam, senyuman muncul di wajah Raja Kalajengking. Dia tahu bahwa Wang Chen pasti telah keluar dari peringkat bulan mistik. Wang Chen saat ini sudah menjadi ahli peringkat mistik mun. Raja Kalajengking sangat senang. Kamu sudah membaik. Melihat Raja Kalajengking, mata Wang Chen berbinar dan dia tersenyum. Peringkat bintang tujuh. Skorpion King setidaknya telah masuk ke jajaran star rank tujuh. En. Chen. Energi yang melimpah dari terobosanmu membantuku menerobos. Raja Kalajengking tersenyum. Beberapa hari yang lalu, Wang Chen naik ke peringkat bulan mistik dan menarik energi yang tak ada habisnya. Energi yang tidak sepenuhnya dimurnikan dan diserap Wang Chen ini membawa manfaat tanpa akhir bagi Raja Kalajengking. Ini juga memungkinkan Raja Kalajengking untuk masuk ke peringkat bintang tujuh sekaligus. Itu bahkan mendekati level star rank delapan. Ini merupakan keuntungan besar. Baiklah, ayo bersiap untuk berangkat. Hari ini, rumah Dewa Iblis akan dibuka. Mengangguk, Wang Chen memandang Raja Kalajengking di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam. Sebulan berlalu tanpa disadari. Sekarang, rumah Dewa Iblis akhirnya akan dibuka. Wang Chen tentu saja harus berangkat ke rumah Tuan Kota. Kalau tidak, jika dia melewatkan waktu, bukankah dia akan kehilangan kesempatan besar? En, ayo pergi. Mendengar perkataan Wang Chen, Raja Kalajengking mengangguk. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas, dan berubah menjadi wujud asli Raja Kalajengking, sekali lagi menempel di pergelangan tangan Wang Chen. Saat berikutnya, Wang Chen keluar dari gua tempat tinggalnya. Suara mendesing. Di tepi kolam, Wang Chen menghela nafas lega dan segera merasa segar. Setelah berganti pakaian baru, sosok Wang Chen melintas saat dia dengan cepat menuju ke arah kota Changlong. Angin bersiul melewati telinganya. Saat ini, kecepatan Wang Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat surut saat Wang Chen langsung menuju ke istana Tuan Kota. Dia, Wang Chen, datang ke Gadvin Manor setelah bersembunyi selama sebulan. Di kota Changlong, istana Tuan Kota sibuk dengan aktivitas. Para ahli dari seluruh penjuru telah berkumpul. Gadvin Manor akan dibuka hari ini, dan para ahli ini telah diundang oleh negara Jin Api dan Kabupaten Changcu untuk datang ke Gadvin Manor. Dapat dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik ini mencakup semua pembangkit tenaga listrik di seluruh negara Jin Api. Bahkan seluruh dunia iblis telah mengirimkan banyak pembangkit tenaga listrik muda ke tempat ini. Apakah Wang Chen sudah muncul? Di antara kerumunan, mata Kiao berkedip ketika dia melihat seorang pria parubaya di sampingnya dan bertanya dengan dingin. Belum. Pria parubaya itu buru-buru menjawab. Lalu, sedikit kekhawatiran dan keraguan muncul di wajahnya. Mungkinkah Wang Chen tidak datang? Pada saat ini, formasi susunan akan terbuka dan memindahkan semua orang keluar dari Gadvin Manor. Namun, Wang Chen belum juga muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak bingung? Apakah Wang Chen akan melepaskan kesempatan bagus ini? Mustahil. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Kiao mendengus dingin, tatapannya sangat tajam. Dia melirik kerumunan di depannya dan sedikit menyipitkan matanya. Dia pasti akan datang. Setelah beberapa saat, Kiao memusatkan pandangannya pada sosok di kejauhan. Lone Wolf, dia juga ada di sini. Saya tidak menyangka hukuman ilahi akan gagal lagi. Mata Kiao bersinar dengan sedikit kesuraman. Lone Wolf adalah seseorang yang ingin dibunuh oleh hukuman ilahi. Dia juga seseorang yang ingin dibunuh Kiao. Dalam sebulan terakhir, mereka tidak dapat menemukan Wang Chen, tetapi mereka mengejar Lone Wolf sebanyak tiga kali. Namun, ketiga upaya tersebut tampaknya gagal. Hukuman ilahi tidak ada gunanya. Kiao mendengus dingin memikirkan hal ini. Hahaha, sepertinya aku belum terlambat. Semburan tawa terdengar pada saat ini. Sesosok tubuh perlahan berjalan menuju alun-alun di City Lord Manor. Kegigihan yang menghancurkan surga. Kiao menyipitkan matanya saat melihat sosok ini. Kegigihan Sekte Bulan Iblis yang menakjubkan. Dia juga telah sampai pada saat ini. Sebagai pemenang keempat turnamen seni bela diri, dia tentu saja berhak memasuki Gatvin Manor. Selain itu, dia memiliki identitas lain, Tuan Muda dari Sekte Bulan Iblis. Bagaimana bisa Sekte Bulan Iblis melewatkan pembukaan Gatvin Manor? Misalnya, dua orang yang mengikuti Duan Tian Ren saat ini, apakah sangat mampu? Apakah mereka anggota dari Sekte Bulan Iblis? Dua orang di sampingnya adalah Sura Sao Tianlong dan Chu Mingyue, yang dikenal sebagai tiga pahlawan dengan kegigihan pemecah surga. Pria Parubaya di samping Kiao buru-buru memperkenalkan mereka ketika dia melihat kegigihan pemecah surga dan yang lainnya. Sao Tianlong dan Chu Mingyue. Mata Kiao berbinar saat mendengar kata-kata Pria Parubaya itu. Tiga pahlawan dari Sekte Bulan Iblis, Kegigihan Pemecah Surga, Chu Mingyue, dan Sao Tianlong. Ketiganya adalah yang terkuat di antara generasi muda Sekte Bulan Iblis. Mereka bertiga sudah terkenal di Huo Jin beberapa tahun yang lalu. Dia tidak menyangka mereka bertiga ada di sini. Nampaknya perjalanan menuju Gatvin Manor semakin meriah. Huff, Lone Wolf, kamu di sini juga. Di mana Wang Chen? Kegigihan Pemecah Surga berjalan langsung menuju Lone Wolf setelah memasuki alun-alun. Wang Chen, Lone Wolf, dan Ghe Hao adalah tiga pemuda terpenting baginya. Ini karena dia telah dikalahkan oleh mereka. Kali ini, dia secara alami harus menghadapi orang-orang ini. Duan Tianren tidak melihat Wang Chen di antara kerumunan, jadi dia mencibir dan bertanya pada Lone Wolf dengan dingin. Wang Chen Sebulan yang lalu, Wang Chen telah melukainya dengan parah. Memikirkan hal ini, mata Kegigihan Pemecah Surga bersinar dengan cahaya dingin. Kali ini, dia akan membuat Wang Chen membayar sepuluh kali lipat. Mendengar pertanyaan Duan Tianren, Lone Wolf mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Dia tidak terlalu memperhatikan Duan Tianren. Pada saat yang sama, mata Ghe Hao berkedip dengan cahaya yang tidak dapat dipahami. Dia tersenyum dan berkata, dia akan datang. Tentu saja. Ghe Hao sangat percaya diri. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang menarik. Dia akan datang. Saya harap begitu. Duan Tianren menyipitkan matanya dan bergumam. Kemudian, dia melihat ke arah Chu Mingyue dan Shao Tianlong dan berkata, Wang Chen milikku. Lone Wolf adalah milikku. Shao Tianlong juga berkata dengan dingin. Ghe Hao. Sepertinya dia orang yang menarik. Kata Chu Mingyue sambil tersenyum tipis. Seolah-olah tujuan utama mereka bukanlah Gatvin Manor. Waktu berlalu, dan segera, hari sudah siang. Arrai akan segera diaktifkan dan semua orang akan menuju ke Divine Demon Residence. Namun, Wang Chen belum juga muncul. Duan Tianren dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat ini. Apakah dia masih belum di sini? Apakah dia benar-benar akan menyerah dalam perjalanan kekediaman Iblis Ilahi ini? Itu adalah peluang besar. Namun, persaingannya terlalu ketat. Setelah belajar dari masa lalu, keluarga Kekaisaran Negara Jin Api dan Kabupaten Changcu bekerja sama untuk menetapkan peraturan. Para ahli yang berusia di atas 40 tahun tidak diizinkan masuk. Pakar Matahari Murni tidak diizinkan masuk. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang tua, bahkan barang antik tingkat Matahari Murni, yang akan tergoda. Namun, atas permintaan Negara Jin Api dan Kabupaten Changcu, hanya kaum muda yang diizinkan memasuki kediaman Iblis Ilahi. Paling banyak, mereka akan mencapai usia 40 tahun. Ini adalah peluang besar. Bukankah sayang sekali jika Wang Chen menyerah? Tidak, dia pasti akan datang. Saya percaya padanya. Duan Tianren menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya Wang Chen akan rela menyerah pada kesempatan ini. Bagaimana Wang Chen bisa menyerah pada sesuatu yang bahkan membuat sekte bulan Iblis, bangsawan, dan sekte tergoda. Mendengar hal ini, Duan Tianren menjadi bertekad lagi. Dia di sini. Akhirnya, saat Duan Tianren hampir kehilangan kesabarannya dan formasi akan diaktifkan, sesosok tubuh perlahan memasuki Istana Tuan Kota dari luar. Wang Chen. Dia akhirnya berhasil sampai ke City Lord Residence pada saat-saat terakhir. Saat Wang Chen muncul, mata Duan Tianren, Kiao, Gulang, dan Ge Hao berbinar. Dia di sini. Beberapa dari mereka berpikir pada saat bersamaan. Hanya saja mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Sepertinya kamu menemui masalah. Gulang, yang berdiri paling luar dari kerumunan, tiba-tiba bertanya kapan Wang Chen berjalan melewatinya. Dia hanya badut. Wang Chen berkata dengan dingin. Benar, Wang Chen menemui masalah dalam perjalanan kembali ke kota Changlong. Dia tidak menyangka hukuman ilahi akan mengirim seseorang untuk menyergapnya. Sayangnya, sepertinya hukuman ilahi telah meremehkan kekuatan Wang Chen. Seorang ahli puncak alam bintang surgawi telah dibunuh oleh Wang Chen. He he, hukuman ilahi, menarik. Mata Gulang berbinar saat mendengar kata-kata Wang Chen. He he, Wang Chen, kamu di sini. Saat itu, Duan Tianren tiba di samping Wang Chen dan mencibir ke arah Wang Chen. Duan Tianren. Mata Wang Chen melebar saat dia mengucapkannya dengan lembut. Duan Tianren, dia ada di sini. Wang Chen menjadi berhati-hati. Aura Duan Tianren telah berubah secara signifikan. Sepertinya dia telah mencapai alam bulan mistik. Sepertinya kamu sudah banyak berkembang. Anda tidak mengecewakan saya. Mari kita bertarung di rumah Dewa Iblis. Duan Tianren berkata dengan nada yang dalam. Pandangannya terhadap Wang Chen dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Wang Chen menjadi lebih kuat. Bukan saja Duan Tianren tidak mundur, dia malah dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Dia akan kecewa jika Wang Chen tidak membaik sama sekali. Jika itu masalahnya, dia tidak ada bedanya dengan seekor semut di depan Duan Tianren. Hanya jika Wang Chen membaik, pertarungan akan menjadi lebih menarik. Mau mu? Wang Chen tidak mundur dari tantangan Duan Tianren. Namun, he he, Kiao sepertinya bukan orang yang sederhana. Duan Tianren berkata sambil tersenyum acuh tak acuh. Kalau begitu hancurkan dia sampai mati. Suara tenang terdengar dari sisi Duan Tianren. Ghe Hao Ghe Hao lah yang berjalan menuju mereka. Kalimat sederhana sudah cukup membuat Ghe Hao merasa angkuh. Kalimat sederhana mencubitnya sampai mati menyebabkan kesombongan Ghe Hao melambung ke langit. 1586 Kemunculan Ghe Hao di sini jelas bukan kejutan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Ghe Hao mengatakan hal seperti itu. Kiao dalam bahaya, lalu bunuh dia secara langsung. Tidak ada yang menyangka Ghe Hao akan mengatakan hal seperti itu. Semua orang yang hadir tercengang, terutama Kiao, yang baru saja berjalan mendekat. Matanya melebar karena terkejut. Haha, bukankah begitu? Dia hanya pecundang. Apa yang perlu ditakutkan? Wang Chen, jangan bilang kamu tidak bisa membunuhnya. Menghadapi keheranan orang banyak, Ghe Hao memandang Wang Chen dengan penuh minat dan berkata. Tampaknya dengan keheningan dan kemisteriusan yang tiba-tiba, Ghe Hao mulai memamerkan kemampuannya setelah kompetisi seni bela diri. Lawanmu adalah aku. Ingat, kamu akan dikalahkan olehku. Adapun badut-badut itu, jika tidak nyaman bagimu untuk membunuh mereka, aku akan melakukannya. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Ghe Hao menambahkan. Terkesiap. Semua orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Ada apa dengan Ghe Hao? Apakah dia menantang Wang Chen? Atau apakah dia menantang Kiao untuk berduel? Kiao sudah ada di sini. Semua orang melihatnya. Tapi Ghe Hao berani mengatakan hal seperti itu. Ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi Kiao. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Melihat Ghe Hao di depannya, Wang Chen mengerutkan kening. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Pada saat ini, Wang Chen memandang Ghe Hao dengan sedikit keraguan dan kebingungan. Siapa Ghe Hao ini? Mengapa Wang Chen merasakan perasaan aneh? Itu adalah denyutan yang sepertinya datang dari lubuk hatinya, dan juga dari lubuk garis keturunannya. Ghe Hao memberinya rasa keakraban. Seolah-olah Wang Chen menyadari bahwa Ghe Hao akan menjadi musuh terbesarnya dalam waktu dekat. Bagus, haha, aku akan menunggu dan melihat. Ghe Hao tertawa. Bajingan. Akhirnya, saat Wang Chen dan Ghe Hao sedang berbicara, Kiao, yang berdiri di samping mereka, menjadi gila. Dia memelototi Wang Chen. Bagus sangat bagus. Wang Chen, ingat apa yang kamu katakan. Mari kita lihat siapa yang akan meremukkan siapa sampai mati. Pada saat ini, Kiao terbakar amarah. Dia akan menjadi gila karena marah. Wang Chen dan Ghe Hao sebenarnya mengatakan bahwa mereka akan menghancurkannya sampai mati. Dan nada suaranya begitu acuh tak acuh. Ini benar-benar meremehkannya. Saat ini, Kiao telah melangkah ke ranah bulan mistik. Alam bulan mistik, ini jelas merupakan sebuah pembangkit tenaga listrik. Bahkan di alam iblis, hal ini masih terjadi. Tapi sekarang, dia seperti semut di mata Wang Chen dan Ghe Hao. Bagaimana mungkin Kiao tidak marah? Dan kamu, Ghe Hao, ingat apa yang kamu katakan? Pada saat yang sama, mata Kiao menjadi dingin saat dia melihat Ghe Hao. Selamat tinggal, Gadvin Manor. Mengambil nafas dalam-dalam, Kiao mengucapkan kata-kata itu sebelum berbalik dan berjalan pergi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kurang pengetahuan. Menghadapi kata-kata kejam Kiao, Ghe Hao tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, sudut mulutnya melengkung menjadi cibiran menghina saat dia mendengus. Alam bulan mistik, apakah orang ini mengira dirinya kuat hanya karena dia telah melangkah ke alam bulan mistik? Entah itu dia, Duan Tianren, Gulang atau Wang Chen, semuanya bisa meremukkannya sampai mati, bukan? Seseorang yang bahkan tidak mengetahui batas kemampuannya sebenarnya berani bermimpi menjadi pembangkit tenaga listrik terkemuka. Dia terlalu naif. He he, selamat tinggal, Gadvin Manor. Setelah mendengus dingin, Ghe Hao dengan tenang mengucapkan kata-kata itu sebelum berbalik dan berjalan pergi. Kau milikku. He he, kuharap kamu tidak mati di tangan sampah itu, Kiao. Duan Tianren tersenyum sambil menatap Wang Chen dan berkata. Dengan itu, Duan Tianren juga berjalan menuju barisan di depannya. Saat ini, susunannya telah diaktifkan. Jalan menuju Gadvin Manor telah dibuka. Hati-hati. Kali ini, pembukaan Gadvin Manor telah menyebabkan banyak orang berebut. Musuhmu bukanlah Kiao, Duan Tianren atau Ghe Hao. Sebaliknya, ini lebih banyak pembangkit tenaga listrik. Gulang menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata setelah semua orang pergi. Nada suara Gulang sedikit serius, seolah dia mengkhawatirkan sesuatu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Wang Chen menganggupkan kepalanya dan berkata pada Gulang. Gadvin Manor, aku datang. Segera setelah itu, Wang Chen menghela nafas dan berjalan menuju barisan. Setelah menyerahkan token kualifikasi, Wang Chen berhasil memasuki barisan. Saat susunan itu diaktifkan, cahaya putih melesat ke langit, ruang dan waktu terdistorsi, dan angin bersiul di telinganya. Langit dan bumi di sekitarnya mulai berputar dan bergetar hebat. Istana Gadvin. Saat ini, Wang Chen melangkah ke jalan setapak. Setelah seharian penuh, langit dan bumi tampak tenang. Ketika dia membuka matanya lagi, Wang Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah muncul di suatu tempat bersama Dewa Iblis. Saat dia melihat sekeliling, pegunungan seratus ribu di sekitarnya adalah hamparan luas. Ini adalah kedalaman pegunungan. Ada pegunungan hijau dan air jernih, dan lingkungan sekitarnya asri. Di lembah tempat Wang Chen dan yang lainnya berada, pada saat ini, angin menderu-deru, seolah-olah langit sedang menderu-deru. Kita sudah sampai di mulut raungan harimau. Setelah melewati ngarai ini, pintu masuk Gadvin Manor ada tepat di depan. Semuanya, berhati-hatilah. Pada saat ini, utusan negara jin api yang memimpin tim mengingatkan semua orang dengan suara rendah. Ada tatapan serius di matanya. Jelas sekali, utusan ini sedikit takut pada Gadvin Manor. Bahkan dia pun tak berani meremehkan perjalanan ini. Meskipun kali ini ada banyak sekali peluang untuk pembukaan Gadvin Manor, berapa banyak bahaya yang akan terjadi. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Berapa banyak dari ratusan orang yang hadir yang dapat kembali dengan selamat setelah masuk. Mulut mengaum harimau, haha, aku tahu. Ini adalah Baren Ridge, area terlarang di dunia iblis, bukan. Saya tidak menyangka Gadvin Manor akan dibuka di tempat ini. Saat nama Hsiaoqo diumumkan, seorang pria parubaya di antara kerumunan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Unggung Bukit Tandus Punggung Bukit Tandus ratusan ribu pegunungan Ya Tuhan, sebenarnya ini tempat ini. Ini diikuti dengan serangkaian seruan. Pegunungan seratus ribu Punggung Bukit Gersang jelas merupakan tempat yang sangat berbahaya. Sebagai area terlarang di alam iblis, bisa dibayangkan betapa banyak bahaya yang ada. Dikatakan bahwa binatang buas mengamuk di Baren Ridge, dan ada banyak binatang iblis dan binatang iblis yang kuat. Bahkan ada lorong tersembunyi yang menuju ke benua Tian Suan dan benua Bulan Merah. Dikatakan juga bahwa ini adalah tempat di mana para dewa dan iblis bertarung ratusan ribu tahun yang lalu. Tidak hanya terdapat ular berbisa dan binatang buas, tetapi juga terdapat kabut yang tak ada habisnya. Seseorang bisa mati jika tidak hati-hati. Alam iblis telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya ada sedikit orang yang bisa melintasi Baren Ridge. Tempat ini jelas merupakan tempat yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Tidak mengherankan jika tidak ada yang menerima kabar bahwa Gatvin Manor dibuka di sini. Tidak mengherankan jika mereka harus menggunakan formasi susunan dan mengeluarkan banyak sumber daya untuk membawa semua orang ke mulut raungan harimau. Kalau tidak, berapa banyak orang yang bisa mencapai mulut raungan harimau di kedalaman Baren Ridge? Di hadapan seruan orang banyak, wajah Wang Chen berubah serius saat ini. Bagaimana area terlarang di alam iblis bisa diremehkan? Hati-hati, ada bahaya yang tak ada habisnya di sini. Jika Anda tidak berdaya, pilihlah untuk mundur. Jangan kehilangan nyawamu. Sementara Wang Chen sangat serius, pengingat Gulang terdengar di telinganya. Saat suaranya turun, Gulang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu aku akan bergerak dulu. Mata Gulang sangat suram saat ini. Pada saat ini, aura di sekelilingnya sangat dingin. Melihat sosok yang pergi, mata Wang Chen menjadi semakin serius. Kata-kata Gulang jelas bukan omong kosong. Sepertinya dia pasti tidak boleh lengah selama perjalanan menuju mulut raungan harimau. Hahaha, aku akan bergerak dulu juga. Saat Gulang memimpin untuk pergi, kerumunan mulai bergerak. Meskipun mereka tahu bahwa Baren Ridge berbahaya, meskipun mereka tahu bahwa Tiger Roar Maut berbahaya. Namun, orang akan mati demi kekayaan. Di depan Gatvin Manor, bahayanya sepertinya berkurang tanpa batas. Semua orang mulai bergerak. Tak lama kemudian, semua orang yang hadir masuk satu demi satu, menuju ujung lain dari mulut raungan harimau. Sudah waktunya untuk pergi. Melihat semua orang telah pergi, Wang Chen tentu saja tidak berani ketinggalan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat suaranya jatuh, sosok Wang Chen juga menghilang ke dalam mulut raungan harimau. Huff, Wang Chen, mulut auman harimau akan menjadi kuburanmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Saat Wang Chen melangkah ke mulut raungan harimau, Kiao, yang belum pergi, mendengus dingin. Matanya bersinar dengan sedikit rasa dingin. Bahkan pada saat ini, ketika dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, Kiao masih tidak melupakan kebenciannya pada Wang Chen. Pilbulan misterius, penghinaan atas kegagalan. Ini membuat Kiao tidak bisa melepaskannya sepenuhnya. Ayo pergi dan bunuh Wang Chen. Memikirkan hal ini, Kiao tiba-tiba berkata kepada seorang pria parubaya di sampingnya. Mendengar perkataan Kiao, pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, jangan lupa tujuan utama perjalanan kita. Mengenai pengaturan Kiao, pria parubaya itu sedikit tidak puas. Dia adalah anggota Divisi Hukuman Ilahi, dan kali ini, ada dua tempat untuk Divisi Hukuman Ilahi. Dia adalah salah satu dari mereka. Tujuan utama mereka adalah Divine Demon Mansion, bukan Wang Chen. Sekarang, dalam keadaan seperti itu, Kiao ingin membunuh Wang Chen. Tujuan, tentu saja saya tidak akan lupa. Namun, jangan lupa, Divisi Hukuman Ilahi ingin Anda mendengarkan saya. Ayo pergi dan bunuh Wang Chen. Gelombang apa yang bisa ditimbulkan oleh badut pelompat. Bahkan jika dia melangkah ke alam bulan mistik, kekuatan apa yang dia miliki. Jangan bilang kalau kita berdua tidak bisa membunuhnya. Dia juga mangsa dari Divisi Hukuman Ilahi. Menghadapi ketidakpuasan pria parubaya itu, Kiao mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menuju ke arah tempat Wang Chen pergi. Bajingan. Mengikuti dari belakang, pria Divisi Hukuman Ilahi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun, pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Kali ini, dia memang harus mendengarkan Kiao. Namun, untuk membunuh Wang Chen. Meskipun orang ini adalah mangsa dari Divisi Hukuman Ilahi. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi samar-samar dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wang Chen, kuharap, kamu tidak akan membuat kami kesulitan. 1587 Auman Harimau Angin kencang menderu-deru dan pasir kuning beterbangan kemana-mana. Langit yang dipenuhi pasir kuning seakan menutupi matahari di langit, membuat Auman Harimau tampak sangat suram. Ditambah dengan lolongan tak berujung yang terdengar seperti Auman Harimau, membuat tempat ini semakin menakutkan. Auman 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 Raungan mengaum Secara tidak jelas terdengar lolongan serigala dan harimau dari jauh. Itu memang tempat yang berbahaya. Pada saat ini, Wang Chen mengerutkan kening di kedalaman Auman Harimau. Meski disebut Auman Harimau, area yang dicakupnya sangat luas. Faktanya, Wang Chen yakin jika ingin melewati Auman Harimau, dia harus menempuh jarak setidaknya puluhan ribu meter. Saat dia melangkah lebih dalam, Wang Chen bisa merasakan aura kuat menyebar dari waktu ke waktu. Tingkat bintang atau bahkan tingkat bulan mistik Dia tidak menyangka monster level bulan mistik dan binatang ajaib disembunyikan di dalam raungan harimau. Hal ini membuat Wang Chen semakin terkejut. Secara tidak jelas, suara perkelahian terdengar dari jauh. Jelas sekali bahwa seseorang telah menghadapi serangan dari binatang ajaib dan monster. Namun, Wang Chen tidak berlama-lama sama sekali. Dia terus bergerak maju. Pada saat ini, pikiran Wang Chen hanya tersisa di kediaman iblis-iblis. Adapun masalah lainnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Wus! Di tengah deru angin, Wang Chen bergerak maju sedikit demi sedikit. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba terdengar suara melolong di depannya, menyebabkan Wang Chen mengerutkan kening. Wus! Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas dan rasa bahaya yang kuat menyebar. Oh tidak, itu bukan angin yang menderu-deru, itu monster. Melihat bayangan itu melintas, Wang Chen terkejut. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Meninggal dunia. Meskipun Wang Chen mengelak tepat waktu, pakaiannya masih rusak. Di tengah suara robekan, pakaian Wang Chen terkoyak-koyak. Harimau pasir. Tidak jauh di depan, sosok kokoh muncul di garis pandang Wang Chen. Dengan tinggi 30 kaki dan panjang tubuh 50 hingga 60 kaki, Harimau pasir berdiri di hadapan Wang Chen seperti bukit kecil. Bulu emas di tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Matanya merah padam, dan kilatan mematikan muncul dari matanya. Jika ini bukan sand tiger, lalu apa itu? Harimau pasir adalah binatang iblis kuno. Dia sangat kuat. Dikatakan bahwa setelah Harimau pasir menjadi dewasa, kekuatannya setidaknya sebanding dengan kekuatan dewa. Jika seseorang menggambarkannya secara detail, dapat dikatakan bahwa kekuatan Harimau pasir dewasa setidaknya berada pada level bintang tingkat lanjut. Tentu saja, ini bukanlah hal yang terpenting. Jika itu hanya alam bintang tingkat lanjut, dengan kekuatan alam bulan mistiknya saat ini, Wang Chen tidak perlu takut. Kuncinya adalah karakteristik macan pasir. Cepat, ganas, haus darah, dan pandai bersembunyi. Menjadi satu dengan langit dan bumi. Di bawah langit dan di bawah bumi, tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Ini adalah teror dari Harimau pasir. Ia muncul dan menghilang secara tak terduga, menyebabkan orang tidak mampu bertahan melawannya. Sungguh memusingkan bagi orang-orang untuk menghadapinya. Menurut rumor yang beredar, Harimau pasir hampir punah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Harimau pasir tidak lama setelah memasuki mulut raungan Harimau. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. He he, manusia yang kuat. Tampaknya ada banyak manusia di antara para iblis. Sementara Wang Chen mengerutkan kening dan mengamati macan pasir di depannya, macan pasir tiba-tiba menunjukkan senyuman dingin dan berbicara dalam bahasa manusia. Manusia. Wang Chen bisa menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Dia bisa mengandalkan segel dan liontin giok yang diberikan oleh Gulang untuk menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Namun, seberapa tajam indera binatang iblis dan binatang iblis? Persepsi binatang iblis dan binatang iblis puluhan atau bahkan ratusan kali lebih baik daripada manusia. Dibandingkan dengan iblis, yang persepsinya mirip dengan manusia, mereka jauh lebih unggul. Lebih penting lagi, aura yang dipancarkan Wang Chen sebagai manusia dapat dirasakan oleh binatang iblis. Pada saat ini, Harimau pasir benar-benar mengenali identitas manusia Wang Chen. Daging manusia adalah yang paling empuk. Hahaha, hari ini, kamu adalah makanan raja ini. Detik berikutnya, Harimau pasir tertawa. Astaga! Dengan cepat, Harimau pasir menerkam Wang Chen. Mencari kematian. Melihat Harimau pasir menyerbu ke arahnya, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Karena binatang ini sedang mendekati kematian, bagaimana dia bisa bersikap sopan? Enyah! Dengan raungan marah, Wang Chen maju selangkah. Dia bahkan tidak perlu menyingkat senjata energi asal. Dia langsung meninju sentaiger di depannya. Itu adalah pukulan paling sederhana dan paling kejam. Namun, itu dilengkapi dengan karakteristik telapak gelombang yang tumpang tindih. Dengan superposisi kekuatan, kekuatan pukulan ini hampir bisa menghancurkan gunung. Ledakan! Suara tabrakan besar terdengar. Dalam sekejap mata, Harimau pasir menjerit kesakitan saat baja karbonnya terlempar. Gemuruh! Tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan bumi bergetar. Mati! Dengan raungan, setelah pukulan itu, Wang Chen tidak berencana untuk berhenti. Di area terlarang yang berbahaya, di mulut Harimau yang penuh misteri dan bahaya, bagaimana Wang Chen bisa menempatkan dirinya dalam bahaya. Jika dia ingin lebih aman, dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Kalau tidak, jika dia menarik binatang ajaib kuat lainnya, binatang iblis, atau bahkan lawan yang lebih menakutkan, itu pasti akan membahayakan Wang Chen. Oleh karena itu, setelah pukulan tersebut, sosok Wang Chen melintas, mengejar Harimau pasir. Matanya bersinar, niat membunuh Wang Chen meningkat. Beri aku hidupmu. Mengepalkan tangannya, Wang Chen sekali lagi meninju Saint Tiger, yang baru saja mendarat. Kali ini, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya. Gemuruh! Bumi berguncang, dan pasir kuning beterbangan kemana-mana. Hemm! Setelah pukulan ini, wajah Wang Chen berubah drastis. Ini karena, di bawah pukulan ini, Wang Chen sebenarnya tidak mencapai sasarannya. Terlebih lagi, Harimau pasir benar-benar menghilang di depan mata Wang Chen. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Saat pukulan Wang Chen meleset, ia langsung menghantam tanah. Perasaan bahaya yang besar datang dari belakang, yang membuat Wang Chen buru-buru berguling ke samping untuk menghindarinya. Desir! Udaranya terkoyak, dan terdengar suara yang kuat. Harimau pasir sebenarnya muncul di belakang Wang Chen. Tempat di mana Wang Chen berdiri sekarang diserang oleh Harimau pasir. Jika Wang Chen tidak mengelak tepat waktu, dengan cakar tajam Harimau pasir, Wang Chen akan hancur berkeping-keping. Hahaha, manusia rendahan, aku akan membunuhmu. Harimau pasir tertawa dingin setelah serangannya meleset. Manusia di depannya sangat kuat. Bagaimana mungkin Harimau pasir tidak mengetahui hal ini? Namun, dia tidak takut, juga tidak khawatir. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya. Ini mulut Harimau, apalagi dia adalah macan pasir. Dalam sekejap, Harimau pasir menghilang sekali lagi di bawah tatapan ngeri Wang Chen. Tanpa jejak, tanpa suara. Hal ini membuat mata Wang Chen membelalak. Keringat dingin mengucur di dahinya saat Wang Chen dengan waspada mengamati sekelilingnya. Harimau pasir benar-benar sesuai dengan namanya. Itu adalah monster yang sulit untuk dihadapi. Teknik penyembunyian ini benar-benar memusingkan. Balah tanah. Namun, Wang Chen sepertinya telah menemukan sesuatu dengan sangat cepat, dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Sampai ke langit, turun ke bumi, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Ini adalah kemampuan Sentiger. Pasir kuning tak ada habisnya. Di mulut Harimau, pasir kuning ada di mana-mana. Kemungkinan besar Harimau pasir bersembunyi di pasir kuning. Wang Chen melepaskan kekuatan rohnya yang kuat. Seperti yang diharapkan, dia segera menemukan aura Sentiger. Lebih dari 10 meter di bawah gundukan pasir, aura kehidupan melintas dengan cepat, menerkam ke arahnya. Astaga! Dalam sekejap, Wang Chen dengan cepat menghindar ke samping. Ledakan. Tanah retak, dan sosok kuning muncul. Kali ini, serangan Harimau pasir berhasil dihindari oleh Wang Chen. Jika jiwa Wang Chen tidak cukup kuat, jika reaksinya tidak cukup cepat, akan sangat merepotkan menghadapi Harimau pasir. Paling tidak, jika seseorang berada di alam bintang, hampir mustahil untuk membunuh Harimau pasir. Dengan kemampuan Harimau pasir dan kemampuan untuk menyembunyikan auranya, mustahil bagi seorang prajurit alam bintang untuk menemukannya bersembunyi di bawah tanah. Hanya karena Wang Chen telah melangkah ke tingkat bulan mistik dan memiliki jiwa ilahi yang lebih kuat sehingga dia dapat mendeteksinya dengan mudah. Dengan cara ini, macan pasir tidak terlalu menjadi ancaman bagi Wang Chen. Ketika dia melihat Harimau pasir menghilang di depannya lagi, Wang Chen mencibir. Ceroboh. Ini adalah pendapat Wang Chen. Tampaknya Harimau pasir telah meremehkannya. Atau mungkin, dia terlalu percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Wang Chen menutup matanya dan diam-diam merasakan. Akhirnya, Wang Chen sekali lagi merasakan aura tidak terdeteksi mendekat dari bawah tanah. Kamu satu-satunya. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Kali ini, kamu bisa mati. Segera setelah itu, aura dingin Wang Chen naik saat dia mendengus dingin. Karena dia telah mengunci aura Harimau pasir, akankah Wang Chen melepaskannya kali ini? Berdiri di tempat yang sama, Wang Chen tidak mengelak, tapi menunggu dengan dingin. Astaga! Ledakan! Dengan suara gemuruh yang keras, tanah bergetar. Sosok Harimau pasir melintas dan menerkam ke arah Wang Chen. Mati! Di saat yang sama, Wang Chen tiba-tiba meraung. Mengambil langkah ke depan, tangan Wang Chen sudah bersiap untuk meraih Harimau pasir. Retak-retak! Karena dia sudah mengunci aura Harimau pasir, serangan mendadak Wang Chen sangat akurat dan membuat Harimau pasir lengah. Di bawah tatapan mata Harimau pasir yang ketakutan dan tidak percaya, Wang Chen menggenggam tangannya dan meraih Harimau pasir, lalu tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang kuat. Mati! Dia mengayunkan tangannya ke bawah dengan keras. Ledakan! Harimau pasir dilempar ke tanah oleh Wang Chen dan dijepit ke tanah. Mati! Sambil meraung, Wang Chen melepaskan satu tangannya dan mengepalkan tinjunya, meninju ke arah kepala Harimau pasir. Tidak! Ceritan ketakutan Macan pasir terdengar, tapi tidak ada gunanya. Saat teriakan itu tiba-tiba berakhir, kepala Macan pasir itu muncrat dengan darah. Binatang iblis kuat yang sebanding dengan tingkat bintang tingkat tinggi sebenarnya diledakkan sampai mati oleh pukulan Wang Chen. Bahkan dengan pertahanan yang kuat, bahkan dengan vitalitas yang kuat dari binatang iblis, ia tidak dapat menyelamatkan kematian Harimau pasir. Di bawah serangan ini, seberapa mendominasi dan sengitnya Wang Chen. Binatang iblis tingkat bintang, Wang Chen tidak lagi mempedulikan mereka. Kekuatan yang kuat dari kelas bulan mistik membuatnya percaya diri. Melihat Harimau pasir yang mati, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Tepuk-tepuk-tepuk-tepuk! Lumayan! Hahaha! Lumayan! Harimau pasir! Cek cek cek! Wang Chen! Aku telah meremehkanmu! Anda juga telah melangkah ke kelas bulan mistik! 1588 Tepat pada saat ini, saat Wang Chen menghela nafas lega setelah membunuh Harimau pasir, dia tiba-tiba mendengar desahan. Itu adalah suara yang menyeringai. Suara ini tiba-tiba muncul di belakang Wang Chen, menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Dia buru-buru berbalik untuk melihat ke belakang. Upil mata Wang Chen mengerut dengan keras, dan sedikit keheranan dan beban melintas di wajahnya. Kiao! Melihat orang yang muncul di sana, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kiao! Benar? Bukankah dia yang muncul di belakang Wang Chen? Dia tidak menyangka Kiao akan menyerang saat Wang Chen melawan Harimau pasir. Hehehe! Sepertinya kekuatanmu meningkat cukup banyak. Menghadapi keheranan Wang Chen, ekspresi Kiao tidak berubah. Dia melihat mayat Harimau pasir di samping Wang Chen, dan matanya berbinar saat dia berkata sambil mencibir. Harimau pasir Merupakan suatu prestasi yang mengesankan bagi Wang Chen untuk dapat membunuh Harimau pasir tanpa terluka. Paling tidak, jika Wang Chen masih berada di puncak bintang level 9, akan sulit baginya untuk melakukannya. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak melihat pertarungan Wang Chen, Kiao dapat dengan mudah menentukan bahwa kekuatan Wang Chen telah meningkat berdasarkan situasi saat ini. Hah! Mendengar kata-kata Kiao, Wang Chen mendengus dingin. Dia menyipitkan matanya, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Kiao, dia tidak menyangka dia akan kehilangan kesabarannya begitu cepat. Apakah dia mengejar ketinggalan begitu cepat? Tapi, ini baik-baik saja. Jika itu masalahnya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Kiao dan berkata, bertarung. Melepaskan auranya, Wang Chen berteriak tanpa rasa takut. Sejak Kiao muncul di sini, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Karena Kiao telah mengambil inisiatif untuk mendatanginya, Wang Chen pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Bahkan jika Kiao tidak datang mengetuk pintunya, Wang Chen tidak akan membiarkan orang ini pergi. Hukuman ilahi. Hanya karena dia kalah dalam pertempuran, orang ini benar-benar menggunakan kekuatan hukuman ilahi untuk menghadapinya. Ini adalah kebencian yang tidak akan berhenti sampai salah satu pihak mati. Mata Wang Chen berkedip dengan cahaya dingin saat dia mengingat pengejaran baru-baru ini. Bertarung. Hahaha. Mendengar kata-kata Wang Chen, Kiao mencibir. Mau mu. Kiao mendengus dingin dan berkata dengan nada datar. Ledakan. Auranya meletus dan aura yang kuat membubung ke langit. Peringkat bulan mistik. Merasakan energi ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Peringkat bulan mistik. Pada saat ini, bukankah Kiao baru saja melepaskan kekuatan Suanyue? Siapa sangka dalam waktu satu bulan, orang ini juga akan melangkah ke alam bulan mistik. Hahaha. Wang Chen, apakah menurutmu hanya kamu yang bisa mendapatkan pil bulan misterius? Hari ini adalah hari kematianmu. Menghadapi ketidakpedulian Wang Chen, Kiao mencibir lagi dan lagi. Dia meraung dengan marah, dan pada saat berikutnya, wajahnya berubah menjadi ganas. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Saya pasti akan melakukannya. Raungan Kiao terdengar gila. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata ilahi muncul di tangan Kiao. Astaga. Dengan kilatan cahaya dingin, sosok Kiao melintas dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya saat dia menyerang Wang Chen. Sebuah gerakan pembunuhan dilakukan. Pertempuran baru saja dimulai, tapi niat membunuh Kiao sudah jelas. Sangat kuat. Merasakan aura yang dipancarkan Kiao, mata Wang Chen sedikit menyipit. Senjata energi unsur. Tidak berani gegabu, Wang Chen juga dengan cepat memadatkan senjata energi unsurnya sendiri. Wuss. Auranya membubung ke langit. Peringkat bulan mistik. Mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Jika Kiao mengira kekuatan peringkat bulan mistiknya dapat membunuh Wang Chen, maka dia salah besar. Dia adalah peringkat mistik mun, begitu pula Wang Chen. Terlebih lagi, Wang Chen masih memiliki Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis keturunan, buka. Api rosevins, buka. Wang Chen secara langsung meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang paling menakutkan. Ledakan. Auranya meledak. Saat ini, rambut Wang Chen berkibar meskipun tidak ada angin, dan tubuhnya dipenuhi api. Wang Chen seperti dewa perang dari sembilan surga, agung dan menakjubkan. Apa? Kamu? Aura Wang Chen benar-benar meledak, menyebabkan tubuh Kiao membeku. Dia melebarkan matanya. Aura Wang Chen. Sebenarnya, sebenarnya lebih kuat dari aura Kiao. Meskipun Kiao memikirkan peningkatan kekuatan Wang Chen. Namun, dia tidak menyangka kekuatan Wang Chen benar-benar meningkat ke level ini. Pada saat ini, aura Wang Chen mungkin telah mencapai tingkat kedua peringkat bulan mistik. Ini, ini telah sepenuhnya menekan Kiao. Gelombang pikiran gelisah mulai menyebar di hati Kiao. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan Wang Chen? Bagaimana bisa? Meningkat begitu cepat? Bagaimana dia melakukannya? Tidak mustahil, saya akan membunuhmu. Wajah Kiao berubah. Menghadapi hasil seperti itu, dia tidak mau menerimanya. Dia meraung keras. Dalam sekejap, Kiao sekali lagi menerkam ke arah Wang Chen. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat penampilan Kiao yang gila, Wang Chen mencibir, gerakan angin. Dengan teriakan ringan, sosok Wang Chen menjadi tidak menentu, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang tanpa jejak. Ketika Wang Chen muncul kembali, dia sudah berada di depan Kiao. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata energi asal ditembakkan. Dia memblokir serangan gila Kiao. Tidak ada suara, tidak ada ledakan, serangan gerakan angin masih begitu sunyi dan aneh. Pergi. Pada saat mereka bentrok, Wang Chen tiba-tiba berteriak. Ledakan. Ditemani oleh raungan marah Wang Chen, api Rosefins di sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas. Seperti ledakan, semua api Rosefins berubah menjadi naga banjir dan harimau ganas, menutupi senjata dan lengan dewa Kiao. Tidak baik. Hal ini membuat Kiao merasa ada yang tidak beres. Ekspresi Kiao berubah drastis ketika dia merasakan ki iblisnya dilahap dengan cepat. Dia telah melihat kekuatan gerakan ini dari Wang Chen, jadi dia tidak berani meremehkannya. Enyah. Kiao meraung dengan marah. Dia buru-buru mengeluarkan kekuatan yang kuat, mencoba mengusir Wang Chen. Namun, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Wang Chen saat ini bukanlah Wang Chen di masa lalu. Kekuatannya tidak sama seperti sebelumnya. Ledakan guntur. Pada saat Kiao mencoba melepaskan diri, Wang Chen langsung meledakan-ledakan guntur. Ingin pergi, kemudian terima serangan Lei Bao. Gemuruh. Energi iblis yang diserap, menyatu dengan energi inti sejati Wang Chen, energi bintang, dan bahkan sedikit energi yang diekstraksi dari dunia kecil, meledak di bawah ledakan guntur. Gemuruh. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Pada saat ini, seluruh raungan harimau tampak bergetar karena gerakan yang begitu menakutkan. Kekuatan badai petir yang ditampilkan Wang Chen sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Terutama setelah diresapi dengan energi dunia kecil. Energi dunia kecil bahkan lebih ganas dan aneh daripada kekuatan energi bintang. Integrasi energi tersebut secara langsung meningkatkan kekuatan ledakan guntur Wang Chen. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Setelah ledakan guntur ini, seluruh tubuh Kiao mengalami dampak yang mengerikan. Dampak kekerasan itu sepertinya ingin melahap seluruh tubuh Kiao dan mencabik-cabiknya. Merasakan energi yang menakutkan, hati Kiao menjadi dingin, dan matanya bersinar ketakutan yang tak ada habisnya. Kemuliaan sebelumnya telah hilang saat ini. Ding! Pedang panjang itu terlempar, dan Kiao memuntahkan darah. Seluruh lengannya hampir patah saat ini. Dagingnya berantakan, dan tulangnya putih-pucat. Kekuatan ledakan yang sangat besar membuat Kiao menderita rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah tulang dan dagingnya terkoyak. Pada saat ini, hanya setelah satu gerakan, Wang Chen telah berada di atas angin. Hanya setelah satu gerakan, Kiao sepertinya dikalahkan. Kejutan dan kengerian macam apa ini? Mati! Setelah mengirim Kiao terbang dengan satu gerakan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan meraung. Sosoknya bersinar lagi, dan dia mengejar Kiao. Aku akan membunuhmu saat kamu terjatuh. Wang Chen ingin membunuh Kiao di sini. Jika orang ini tidak dibasmi, dia pasti akan menjadi bencana besar. Di masa depan, dia akan membawa masalah besar pada Wang Chen. Wang Chen, yang sangat menyadari hal ini, tidak akan menyerah begitu saja. Tidak, selamatkan aku. Melihat Wang Chen mengejarnya, dan merasakan niat membunuh yang mengerikan menyebar, mata Kiao menunjukkan sedikit ketakutan. Dia menjerit menyayat hati. Mati! Dia tidak ingin mati. Menghadapi pengejaran dan serangan Wang Chen, Kiao tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong kesakitan. Dia meraung kekejauhan. Membantu. Pada saat ini, Kiao jelas bahwa dia telah gagal. Itu hanya satu gerakan. Setelah satu kali pertukaran, dia kalah. Wang Chen membuatnya merasa takut. Setelah tidak bertemu dengannya selama sebulan, kekuatannya meningkat pesat. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan seperti itu, dia dapat dengan mudah membunuh Wang Chen. Siapa sangka kekuatan Wang Chen akan semakin menakutkan? Apa yang sedang terjadi? Menghadapi bahaya kematian, Kiao tidak bisa tetap tenang. Dia memikirkan pembunuh dari hukuman Tuhan. Seorang pembunuh yang kuat. Sebelumnya, si pembunuh ingin membunuh Wang Chen secara langsung. Namun, Kiao menolaknya. Karena Kiao ingin membunuh Wang Chen dengan tangannya sendiri. Dia tidak ingin si pembunuh ikut campur. Namun, saat ini, dia tidak bisa lagi berpikir seperti itu. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menolak. Wang Chen tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Jika dia tidak ingin mati, dia hanya bisa berharap orang itu turun tangan. Hanya jika dia melakukan intervensi, barulah dia memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Nak, jangan terlalu sombong. Saat teriakan minta tolong Kiao jatuh, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Astaga! Kemudian, puluhan meter di belakang Wang Chen, tiba-tiba terjadi fluktuasi di ruang angkasa. Sesosok berlari keluar. Cahaya dingin menyala, dan niat membunuh melonjak. Wang Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak menyangka akan ada seorang pembunuh yang bersembunyi di sini. Terlebih lagi, dia adalah pembunuh yang sangat kuat. Aura menakutkan itu bahkan membuat Wang Chen merasa takut. Pada saat ini, di bawah teriakan minta tolong Kiao, si pembunuh menyerang. Mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Dia langsung menyerang Wang Chen. 1589 Menghadapi serangan diam-diam yang tiba-tiba dari belakang, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Lalu, dia dengan cepat memutar tubuhnya dan menghindar ke samping. Wang Chen menyerah untuk membunuh Kiao. Asteris ding, asteris. Pada saat yang sama, saat dia berbalik, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan melemparkan senjata yang terbuat dari energi unsur, menghalangi serangan diam-diam dari belakang. Suara benturan keras terdengar, tubuh Wang Chen berhenti dan mundur beberapa langkah. Orang yang menyerang Wang Chen juga terpaksa menghentikan langkahnya. Siapa kamu? Menstabilkan tubuhnya, Wang Chen memandang pria yang berdiri di sana dengan ekspresi dingin dan bertanya dengan ekspresi jelek. Siapa pria yang muncul entah dari mana? Kenapa aku tidak memperhatikannya sebelumnya? Wang Chen mau tidak mau merasa takut. Jika bukan karena Kiao terpaksa mundur dengan satu gerakan, dan jika Kiao menahannya lebih lama, maka orang ini akan bisa menyelinap ke tempat yang sangat dekat dengannya, dan kemudian beri dia pukulan fatal, kan? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Orang yang menginginkan hidupmu. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, pria itu hanya mendengus dingin. Kemudian, dia melihat ke arah Kiao yang sedang memanjat dari jauh dan mengerutkan kening. Sampah! Pria itu mengutup dalam hatinya. Jika bukan karena Kiao, sampah ini, dia pasti sudah membunuh Wang Chen. Namun, meski dia melewatkan kesempatan terbaiknya, itu tidak masalah. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Wang Chen dan berkata, kamu bahkan lebih kuat dari yang aku kira. Huff! Kekuatanmu mendekati Dark Moon Level 2, kan? Pantas saja sampah-sampah sebelumnya tidak bisa membunuhmu. Pria itu mendengus dingin. Pada saat ini, Wang Chen telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam bakat garis darah. Setelah raging flames milik Rosevins, kekuatannya sebanding dengan Dark Moon Level 2. Itu sebabnya pria itu mengatakan ini. Sampah dari sebelumnya. Kamu, kamu berasal dari hukuman ilahi. Mendengar perkataan pria itu, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Hukuman ilahi. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari hukuman ilahi di sini. Ini membuat ekspresi Wang Chen semakin serius. Hukuman ilahi adalah organisasi pembunuh. Pembunuh ahli dalam penyembunyian. Tidak heran dia tidak merasakan pendekatan orang ini sebelumnya. Setidaknya ini adalah pembunuh peringkat bulan mistik, kan? Terlebih lagi, dari pertukaran pukulan tadi, Wang Chen bahkan lebih yakin. Kekuatan pria ini jelas bukan seniman bela diri peringkat bulan mistik biasa. Dia bahkan telah melangkah ke Mystic Moon Level 3 dan Level 4. Hukuman ilahi. Hehehe, sepertinya kalian tahu siapa kami. Karena itu masalahnya, kamu. Pergilah ke neraka. Mendengar perkataan Wang Chen, pria itu mencibir. Desir-desir. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, dia sudah bergegas ke depan Wang Chen. Lampu merah menyala, dan pedang dingin menyerang. Bermimpilah. Adegan ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah. Sambil mengaum, dia dengan cepat mundur. Kecepatan pria itu sangat cepat. Tidak heran dia adalah pembunuh peringkat Mystic Moon. Dia jauh lebih kuat daripada para pembunuh hukuman ilahi yang dia temui sebelumnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen memblokir serangan Leng Feng. Ding! Suara benturan yang tajam terdengar. Ketuk-ketuk-ketuk. Sosok Wang Chen terpaksa mundur beberapa langkah. Bulan Mystic Tingkat 3. Wang Chen menilai kekuatan pria itu. Dia berkata dengan suara rendah. Itu benar. Puncak bulan Mystic Level 3. Anda bukan tandingan saya. Pria itu mencibir. Dia penuh percaya diri. Kekuatan Mystic Moon Level 3 di dunia pembunuh jelas dianggap sebagai yang teratas. Seorang pembunuh Mystic Moon Level 3 jika dikuasai dengan baik, pasti bisa membunuh seniman bela diri peringkat Mystic Moon, apalagi Wang Chen. Puncak Bulan Mystic Level 3. Wang Chen mengerutkan alisnya. Ini benar-benar kekuatan yang luar biasa. Tidak heran dia bisa mendekatinya begitu diam-diam. Melihat pria di depannya, dia merasakan Kiao mendekat. Saat ini, Wang Chen sedang menghadapi krisis serangan dari depan dan belakang. Wajahnya menjadi berat. Domain Roh Jahat. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen meraum dengan suara rendah. Domain Roh Jahat. Pada saat ini, Wang Chen menampilkan Domain Roh Jahat. Menghadapi dua lawan seperti itu, dia tidak bisa lagi menang secara langsung. Bahkan jika dia menghadapi pembunuh Mystic Moon Level 3 ini, dia tidak bisa membunuhnya secara langsung. Dia harus meminjam kekuatan Domain tersebut. Dengan cepat membentuk segel di tangannya, Wang Chen menampilkan Domain Roh Jahat dalam sekejap mata. Ledakan. Saat segel terakhir terbentuk, Domain tersebut dengan cepat turun. Ruang Domain. Saat Wang Chen mengendalikan Domain Roh Jahat untuk menutupi area tersebut, ekspresi pembunuh Mystic Moon Level 3 sedikit berubah. Secara alami, dia tahu betapa berbahayanya begitu dia jatuh ke dalam Domain tersebut. Namun, saat ini, dia terlalu dekat dengan Wang Chen. Sangat sulit untuk menghindari jangkauan Domain. Karena itu yang terjadi, pria itu tidak berusaha menghindarinya. Bagaimanapun, kekuatannya jauh melebihi Wang Chen. Lebih penting lagi, dia mendapat bantuan Kiao. Jika dia dan Kiao bergandengan tangan, tidak bisakah mereka menangani Wang Chen sendirian? Ini jelas mustahil. Ledakan. Akhirnya, Domain tersebut menyelimuti Wang Chen dan orang lain di dalamnya. Domain Roh Jahat. Saat Domain turun, Wang Chen secara langsung menampilkan kemampuan Domain Roh Jahat. Domain Roh Jahat. Suara mendesing. Wuss, wuss, wuss. Angin dingin menderu-deru dan hantu meratap. Dalam sekejap mata, Roh Jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Roh-roh Jahat terbang kemana-mana, memperlihatkan taring dan cakarnya. Hal ini menyebabkan ekspresi Kiao berubah. Bajingan, ini. Sebelum Kiao bisa menyerang Wang Chen, ekspresinya berubah secara dramatis dan dia mulai mengutup dengan marah. Siapa yang mengira bahwa wilayah kekuasaan Wang Chen begitu tidak normal dan kuat? Siapa sangka Wang Chen bisa memanggil jutaan Roh Jahat dalam sekejap? Bodoh. Ilusi. Hati-hati. Kiao mulai membunuh Roh-roh Jahat, tetapi pembunuh Mystic Moon Level 3 menyipitkan matanya dan mengutup. Ilusi. Dia benar-benar tahu bahwa ini adalah ilusi hanya dengan sekali pandang. Semua Roh Jahat ini palsu. Seperti yang diharapkan dari ahli puncak Mystic Moon Level 3, dia memiliki wawasan yang tak tertandingi. Seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh. Dia memiliki hati yang sangat tenang. Sebagai seorang pembunuh, pria ini mampu menjaga hatinya tetap tenang setiap saat mengamati keadaan di sekitarnya. Dia bisa melihat kelemahan dari domain Roh Jahat. Harus dikatakan bahwa ilusi domain Roh Jahat masih memiliki banyak kekurangan. Jika itu terjadi sebulan yang lalu, Wang Chen mungkin telah jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan setelah dilihat melalui ilusi domain ini. Tapi sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Palsu. Hehe. Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. 10.000 hantu, dengarkan perintahku. Memegang token 10.000 hantu, Wang Chen berteriak dengan dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, token 10.000 hantu menari. Wuh, wuh, wuh. Puluhan ribu Roh Jahat dilepaskan dari token 10.000 hantu. Di gua di bawah kolam, Wang Chen tidak hanya mendapatkan Raja Hantu Hitam dan Putih, tetapi dia juga mendapatkan Roh Jahat yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah Roh Jahat ini setidaknya telah mencapai puluhan ribu. Meskipun kekuatan Roh-Roh Jahat ini tidak terlalu besar. Tapi di bawah nutrisi dari token 10.000 hantu, dalam formasi Roh Jahat, mereka pasti bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan. Sura Fientin. Pada saat yang sama dia melepaskan Roh Jahat, Wang Chen langsung menggunakan Fientin Sura. Ini adalah panduan rahasia yang diperoleh Wang Chen di dalam gua. Setelah beberapa hari melakukan penelitian, meski belum sepenuhnya menguasainya, Wang Chen masih berhasil menyentuh permukaannya. Puluhan ribu Roh Jahat terbang, Fientin Sura mengaktifkannya. Dalam sekejap, domain Roh Jahat berputar dan berubah. Di bawah aktifasi Fientin Sura, Roh Jahat yang tak ada habisnya menjadi lebih ganas. Karakteristik terbesar dari Fientin Sura adalah dia dapat membuat ilusi menjadi lebih menakutkan dan ganas. Terutama ilusi seperti Evil Spirit domain. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk digunakan oleh Fientin Sura. Di bawah Fientin Sura, lingkungan di dalam domain Roh Jahat menjadi lebih nyata dan menakutkan. Angin dingin menderu, awan gelap pekat, dan Roh Jahat ada di mana-mana. Adegan ini bahkan menyebabkan ekspresi para ahli Mystic Moon Level 3 berubah drastis. Pada saat yang sama, Roh-Roh Jahat tak berujung yang dilepaskan menambahkan elemen realitas ke dalam ilusi. Meskipun Wang Chen masih tidak dapat memobilisasi Raja Hantu Hitam Putih untuk membantu. Dan Raja Hantu Hitam Putih tidak muncul saat ini, tetapi Wang Chen tidak takut sama sekali. Pergi Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen memerintahkan ribuan Roh Jahat untuk berintegrasi ke dalam ilusi dan melancarkan serangan nyata. Asteris-wus-asteris Meninggal dunia Ah! Suara robekan dan jeritan terdengar di saat berikutnya. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah pembunuh puncak Mystic Moon Level 3. Dia melihat melalui ilusi domain Roh Jahat dan tidak percaya pada keberadaan Roh Jahat yang nyata, jadi semua perhatiannya terfokus pada Wang Chen, tidak peduli dengan Roh Jahat di sekitarnya. Pada saat ini, menghadapi serangan Roh Jahat yang sebenarnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap mata, jiwanya terkoyak oleh Roh Jahat. Kali ini, setidaknya seperlima jiwa puncak Bulan Mystic Level 3 terkoyak. Rasa sakit jiwanya yang terkoyak hampir membuat orang ini menjadi gila, membuatnya hampir menjadi gila hingga membuatnya menjerit. Rasa sakit yang datang dari jiwanya menyebabkan wajahnya menjadi ganas. Bagaimana, 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 bagaimana ini bisa terjadi? Ini, ini, ini nyata. Ini, ini sebenarnya nyata. Pria itu berteriak dengan sedih dan meratap dalam kesedihan. Ilusi yang dianggap tidak berbahaya sebenarnya memiliki kekuatan destruktif yang nyata pada dirinya. Bagaimana pria ini bisa menerima hal ini? Sesaat kemudian, melihat Roh-Roh Jahat yang mengerumuninya lagi, dia tidak berani gegabuh lagi. Dia buru-buru mulai melawan. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Bajingan, kamu bajingan besar. Sambil melawan Roh Jahat yang tak ada habisnya, pria itu berteriak dan mengumpat dengan keras. Ilusi ini memiliki keberadaan Roh Jahat yang nyata, yang memang di luar dugaannya. Ketenangan sebelumnya menghilang saat ini, hanya menyisakan keseriusan dan kewaspadaan. Ada juga kebencian yang tak ada habisnya terhadap Wang Chen. Bunuh aku, Huff. Menghadapi raungan marah pria itu, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Sudut mulutnya tersenyum dingin, dan dia dengan dingin mendengus, katakan itu setelah kamu menahan serangan Roh Jahat. Cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Dia mulai mengendalikan ribuan Roh Jahat, mulai mengendalikan domain Roh Jahat, dan mulai mengendalikan Vientin Sura untuk terus memperkuat domain Roh Jahat. 1590 Wang Chen mencibir dingin pada pria yang hirup pikup itu. Bulan mistik tingkat 3, terus menghadapi dia, Wang Chen tidak takut. Dalam konfrontasi langsung, pembunuh ini tidak dapat bersaing dengan prajurit mistik moon level 3 biasa. Dia pandai dalam serangan diam-diam dan pembunuhan. Tapi sekarang, dia kehilangan kesempatan. Bahkan bisa dikatakan kemampuan bertarung orang ini hanya setara dengan puncak mistik moon level 2. Sekarang jiwa ilahinya terluka parah, dia masih berani berbicara dengan arogan. Adapun Wang Chen, dia sangat percaya diri saat ini. Dengan 10 ribu token hantu di tangannya dan alam hantu jahat dalam ayunan penuh, Wang Chen memiliki aura mendominasi di sekelilingnya. Apalagi setelah sejuta token hantu menyerap ribuan Roh Jahat di bawah kolam, membuat kekuatan sejuta token hantu dan kemampuan tempur Wang Chen melambung tinggi. Raja Roh Jahat Mendengus dingin terdengar, melihat Kiao dan pembunuh hukuman Tuhan yang sibuk bertahan melawan Roh Jahat, Wang Chen terus membuat segel di tangannya. Roh-Roh Jahat yang memilih untuk keluar berkumpul menjadi Raja Roh Jahat yang kuat dalam sekejap mata. Wow wow wow! Raja Roh Jahat muncul, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Di bawah raungan ini, Roh-Roh Jahat lainnya sepertinya dipanggil, dan serangan mereka menjadi semakin hirup-pikuk. Ribuan Roh Jahat bergabung dengan ilusi. Di bawah desakan Vientin Sura, sulit membedakan yang asli dari yang palsu. Dalam keadaan seperti itu, meskipun Kiao dan pembunuh hukuman Tuhan dengan panik melawan dan bertahan. Namun, jika digabungkan antara yang asli dan yang palsu, mereka tidak dapat mencegahnya. Meskipun demikian, Roh Jahat terus-menerus dihancurkan dan diubah menjadi ketiadaan. Namun, di bawah serangan yang begitu kejam, kedua orang ini juga berada dalam situasi yang sulit. Jiwa surgawi mereka menderita pukulan berat. Wang Chen bertarung satu lawan dua. Pada saat ini, dengan mengandalkan sejuta token hantu dan domain Roh Jahat, dia sebenarnya berada di atas angin. Mati. Akhirnya, melihat kedua orang itu berada di ujung tanduk, Wang Chen melancarkan serangan terakhirnya. Sosoknya bersinar, dan dia langsung bergabung dalam pertempuran. Wang Chen mencubit jimat di tangannya dan langsung menampilkan mantra sembilan kata Buddha. Astaga! Simbol tentara dipadatkan. Dalam sekejap mata, senjata ilahi muncul dari udara tipis. Dengan momentum bersiul, dia melesat menuju pembunuh hukuman Tuhan. Dia adalah target pertama Wang Chen. Mistik Moon peringkat tiga, dia cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Wang Chen. Jika Wang Chen menyingkirkan orang ini, apa yang perlu ditakutkan tentang Kiao? Bermimpilah. Melihat Wang Chen telah bergabung dalam pertempuran, melihat senjata ilahi besar itu bersiul ke arahnya, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Momentum siulan dan pedangki yang ganas membuat pupil mata pembunuh hukuman Dewa mengerut. Ekspresinya berubah drastis saat dia meraung. Enyah. Pada saat yang sama, dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata ilahi di tangannya langsung memblokir senjata ilahi yang telah dikondensasi Wang Chen. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh benturan. Buk-buk-buk. Ekspresi pria itu berubah drastis saat dia terpaksa mundur beberapa langkah. Pu Chi. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan setegup darah. Sebagai seorang pembunuh, kekuatan pria itu telah mencapai Mistik Moon Rang tiga. Namun, konfrontasi langsung bukanlah keahliannya. Lebih penting lagi, pada saat ini, jiwa ilahinya telah menderita luka parah, sehingga dia tidak dapat menampilkan kekuatan terkuatnya. Adapun formula tentara Wang Chen, seberapa mendominasi dan kuatnya. Terutama ketika digunakan di domain roh jahat, serangan Wang Chen bahkan sebanding dengan serangan ahli Mistik Moon Rang dua. Dalam keadaan seperti itu, pembunuh hukuman Tuhan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Darah muncrat, dan wajahnya menjadi pucat. Bajingan, Wang Chen, kamu bajingan. Merasakan keterkejutan di tubuhnya, pria itu meraum dengan ekspresi jelek. Hatinya dipenuhi amarah yang tak terhingga. Demonisasi. Kemudian, sambil mengaum, pria itu mulai melakukan setan. Situasi saat ini sangat kritis. Menghadapi ilusi yang merupakan kombinasi nyata dan palsu, menghadapi roh-roh jahat yang mengerikan itu, menghadapi serangan Wang Chen. Pria itu tahu bahwa jika dia tidak melakukan demonisasi, hanya kematian yang akan menunggunya. Meskipun itu hanya garis keturunan kelas 5, itu masih akan sangat membantunya setelah demonisasi. Memikirkan hal ini, pria itu mendesak energi iblis di sekitarnya dan mulai melakukan iblis. Demonisasi. Huff. Jangan pernah memikirkannya. Melihat pria itu hendak melakukan iblis, Wang Chen mencibir dan mendengus dingin. Ingin menjelekkan. Bagaimana Wang Chen membiarkan dia melakukan itu? Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan untuk melawan. Dia ingin membunuh orang ini sekaligus. Dengan keyakinan seperti itu, Wang Chen mengembunkan segel di tangannya. Wang Chen langsung memanggil Raja Roh Jahat untuk menyerang. Diam-diam, di bawah panggilan Wang Chen, Raja Roh Jahat muncul di samping pembunuh hukuman Tuhan. Desir. Dengan taringnya, Raja Roh Jahat langsung menuju jiwa ilahi pria itu. Hal ini membuat ekspresi pembunuh hukuman Tuhan berubah drastis. Dia telah merasakan kekuatan roh-roh jahat ini. Roh jahat biasa dapat menyebabkan kerusakan pada jiwa ilahi, apalagi Raja Roh Jahat ini. Bajingan. Mengutuk, dia tidak punya pilihan selain melepaskan demonisasinya untuk sementara waktu. Sosoknya melintas dengan canggung ke samping. Kemunculan Raja Roh Jahat mengganggu proses demonisasi pria itu. Tarian Iblis Surgawi. Melihat Raja Roh Jahat telah melawan demonisasi pria itu, Wang Chen tidak berhenti. Dalam sekejap, Wang Chen langsung menggunakan skydance steps. Ketuk-ketuk-ketuk. Angin bertiup di bawah kakinya, sosok Wang Chen terus berkedip. Ilusi di alam roh jahat, di bawah peningkatan Vientin Sura, menjadi lebih kuat. Pada saat ini, dengan bantuan langkah tari langit Wang Chen, ilusi ini menjadi lebih menakutkan. Pada saat yang sama, saat dia menggunakan skydance steps selangkah demi selangkah, kekuatan Wang Chen juga meningkat sedikit demi sedikit. Setelah menggunakan 36 langkah dari skydance steps, aura Wang Chen saat ini tidak kalah dengan ahli mystic moon peak level 2. Mati. Saat ini, Wang Chen meledak. Di tengah aumannya, Wang Chen langsung meledakkan senjata ilahi miliknya. Pedang ini, Wang Chen langsung menggunakan seribu gelombang-gelombang berat. Di bawah pengaruh Raja Roh Jahat, Wang Chen tidak membutuhkan gerakan mewah sama sekali saat ini. Yang dia butuhkan adalah jurus paling kuat, jurus yang bisa membunuh hanya dengan satu pukulan. Jurus dengan kekuatan terbesar. Kekuatan pembunuh ini tidak mewarisi karakteristik ras iblis. Kekuatannya adalah kelemahan terbesar yang dilihat Wang Chen. Sosoknya menyatu ke dalam ilusi. Tebasan dari Wang Chen ini begitu kuat hingga bisa mengguncang gunung dan sungai. Seluruh alam roh jahat bergetar hebat. Senjata Yuan Force di tangan Wang Chen jatuh dari langit. Hah, hah, hah. Bahkan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menghindari gelombang udara yang menakutkan itu. Roh-roh jahat yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu secara langsung berubah menjadi ketiadaan oleh gelombang udara ini. Tidak. Terengah-engah, pembunuh hukuman Tuhan menyingkirkan kejaran raja roh jahat. Saat ini, wajahnya pucat, dan dia dalam keadaan menyesal. Pada saat ini, dia bahkan lebih terkejut ketika melihat gerakan kuat dan mendominasi Wang Chen jatuh. Kekuatan mengerikan itu, aura menakutkan itu, bahkan membuatnya merasa jantungnya berhenti berdetak. Aura menakutkan itu membuatnya merasa seperti ditekan oleh gunung, tidak bisa bergerak. Di depannya adalah Wang Chen, dan di belakangnya adalah raja roh jahat. Pada saat ini, pembunuh hukuman Tuhan terjebak dalam situasi di mana dia diserang dari depan dan belakang. Bajingan, Minggir. Sambil mengertakkan gigi, dalam situasi di mana tidak ada cara untuk melarikan diri, pria itu hanya bisa menghadapi gerakan Wang Chen. Dia memilih untuk menolak. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat pria itu langsung memilih untuk melawan, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Mati. Dengan raungan marah, kekuatan Wang Chen meledak. Ledakan. Auranya membubung ke langit. Suara mendesing. Hembusan angin menyapu. Pada saat ini, di tangan Wang Chen, seribu lapisan gelombang menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Itu seperti deru ombak yang nyata, menekannya. Rasanya seperti seluruh lautan mengalir deras, menekannya. Ledakan. Akhirnya, di bawah aura ini, gerakan Wang Chen bertabrakan dengan keras dengan gerakan pemblokiran pembunuh hukuman Tuhan. Kekuatan puluhan juta pon meledak. Kekuatan mengerikan itu bahkan menyebabkan seluruh mulut raungan harimau bergetar. Pasir kuning memenuhi langit, bahkan ruang roh jahat pun bisa merasakan pasir dan debu menyapu. Retak-retak-retak. Di bawah kekuatan ini, bahkan ruang roh jahat, yang tidak dapat menahan beban, menunjukkan tanda-tanda retak. Bisa dibayangkan betapa sombongnya tindakan Wang Chen ini. Sesaat kemudian, semua suara di seluruh dunia sepertinya tenggelam oleh ledakan ini. Puff puff puff. Sosok pembunuh hukuman Tuhan terlihat gemetar. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan beberapa suap darah. Terlihat wajah pria itu langsung memucat. Orang juga dapat melihat bahwa setelah tubuh pria itu bergetar, dia terpaksa berlutut di tanah karena gerakan Wang Chen. Ding. Akhirnya, karena tidak mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu, senjata ilahi pembunuh hukuman Tuhan hancur berkeping-keping. Off. Namun, momentum senjata kekuatan asal di tangan Wang Chen tidak berkurang. Dia terus menyerang. Suara menusuk dan merobek sangat memekatkan telinga. Noda darah itu membubung ke langit, meresap ke seluruh ruang roh jahat. Retak-retak. Jiwa yang diledakan langsung dicabik-cabik dan dimakan oleh Raja Roh Jahat. Ledakan. Senjata kekuatan asal menghantam tanah dengan keras, menyebabkan ruang roh jahat bergetar hebat. Tidak. Samar-samar, jeritan putus asa dan menyayat hati terdengar. Namun, teriakan ini sangat singkat, tiba-tiba berhenti dalam sekejap mata. Ini karena tubuh pembunuh hukuman Tuhan telah langsung terbelah menjadi dua oleh gelombang seribu lapis Wang Chen yang sangat sombong. Setelah menghancurkan senjata ilahi pria itu, senjata kekuatan asal Wang Chen tidak melambat. Sebelum pembunuh hukuman Tuhan bereaksi, itu langsung membelahnya menjadi dua bagian dari atas ke bawah. Betapa gilanya pemandangan saat itu. Sungguh pemandangan berdarah yang terjadi pada saat itu. Saat angin kencang meredah, momentumnya menghilang. Dunia, pada saat berikutnya, sepertinya mulai tenang. Mystic Moon Level 3, Pembunuh Hukuman Dewa, pada saat itu, setelah terbelah menjadi dua, tidak ada lagi nafas yang tersisa. Terbunuh. Terima kasih telah menonton!